Pedang Inti Es Jelit 2 Di antara kawanan pahlawan Nepal itu terdengar seruan, lalu beberapa di antaranya berlari pergi, mengikuti si pendepta lama. Selagi kacau itu, tiba-tiba ada terdengar bunyinya panah nyaring, entah siapa yang melepaskan. Atas itu beberapa pahlawan bergerak pula, dengan goloknya, mereka maju. Rupanya merekalah orang-orang kepercayaannya si putra raja walaupun mereka tahu mereka bakal tidak berdaya, mereka toh mentaati titah, ialah titah yang berupa panah nyaring itu. Si nona serbab putih menjeleng kepala dan menghela nafas. Pangeran ngurdu, katanya dingin, jikalau kau tetap tidak hendak mendengar kata-kataku, jangan nanti kau sesalkan aku, hendak aku melukai juga kulitmu kamu. Kata-kata ini ditutup sama bergeraknya seruling, cepat dan berkilauan, dan menerbitkan suara juga, dan hanya dalam beberapa jurus, goloknya kawanan pahlawan itu lantas pada mental terlepas, menyusul mana lima atau enam pahlawan telah rusak topengnya masing-masing 05. Pertemuan yang menggoncangkan lagi sekali si nona mengasih dengar tertawanya yang nyaring dan panjang menyusul terhentinya gerakan serulingnya. Kali ini, suara seruling itu hebat kesudahannya. Bagaikan, gelombang, maka lari serabutanlah semua pahlawan Nepal itu, lari keluar kuil, hingga di lain saat, di situ tinggallah si nona seorang diri. Hoa Sen kagum sekali, hingga ia menepuk-nepuk tangan. Seruling kemala terbang suaranya, kawanan iblis silang sirna. Sian Chai, Sian Chai ia memuji sebelum ia keluar dari tempatnya sembunyi. Terima kasih untuk bantuan tuan, berkata si nona. Silahkan tuan keluar untuk kita membuat pertemuan. Hoa Sen memunculkan diri, ia bahkan menghampirkan si nona. Maka sekarang, setelah berada dekat satu dengan lain, di antara sinar pelita dari kuil itu, ia dapat melihat tegas wajah nona itu. Saking kagum, ia menjadi berdiri tercengang. Nona itu sangat cantik manis dan menggiurkan hati. Si nona sebaliknya sudah lantas mengangkat tangannya, memberi hormat dengan liam jim, dengan kedua tangannya dirangkap. Terima hormatku, tuan, katanya halus. Hoa Sen sadar, dengan tersipu-sipu ia membalas hormat. Pertemuan ini, yang secara kebetulan, membuatnya kedua pihak goncang hatinya. Kalau si pemuda gugup dan seperti kacau pikirannya, si pemuda kaget berbareng girang, karena ia memikir, benarlah, orang hontampan sekali, akan tetapi ia dapat mengendalikan diri, ia tidak menjadi tersengsam seperti si pemuda itu. Maaf untuk tak tahu adatku, bolehkah aku mohon tanya si dan nama nona? Kemudian Hoa Sen berkata, dengan lekas ia dapat menguasai dirinya. Untuk adat istiadat Tiong Hoa, segera menanyakan si dan nama seorang nona adalah perbuatan lancang. Maka syukurlah untuk Hoa Sen, si nona tidak mengambil mumat adat istiadat itu, bahkan dia berlaku wajar dan sambil tertawa dia menjawab, kenapa tidak dapat aku Hoa Giok, kembali Hoa Sen tercengang. Itu toh nama Tiong Hoa katanya heran. Si nona tertawa pula. Begitu katanya. Meskipun benar aku belum pernah mengunjungi Tiong Hoa tetapi sudah lama aku mengenalnya. Aku dengar kamu bangsa Han paling menghargakan batu Kumala, bahkan di dalam kitab-kitab kamu, Kumala itu dipandang sebagai pelambang kebersihan dan kesucian, maka itu, aku sengaja pakai namaku itu, nama Hoa Giok itu pun berarti Kumala yang murni dan indah. Nyata kau mengenal baik bahasa Tiong Hoa, nona, Hoa Sen memuji. Aku belajar bahasa Tiong Hoa cuma beberapa tahun saja, berkata si nona, menerangkan, dari itu aku belum mengerti banyak. Tuan, apakah semu yang mulia dan namamu yang besar aku kui Hoa Sen, Hoa Sen perkenalkan diri. Mendengar nama itu, si nona tertawa pula. Aku dengar, katanya kebiasaan kamu di Tiongkok, nama saudara, baik saudara laki-laki atau perempuan, suka memakai sebuah huruf yang sama, benarkah itu benar, itulah kebiasaan kekeluargaan, kau bernama Hoa Sen, aku bernama Hoa Giok, coba kita berada di Tiongkok. Mungkin orang mengatakan kita bersaudara legah hatinya Hoa Sen, ia melihat si nona polos sekali. Karena ini ia menjadi berani. Kau benar, nona, katanya. Memang demikianlah kebiasaan kami. Hanya aku, mana aku mempunyai itu keberuntungan untuk mendapatkan seorang sebagai ka sebagai adikku malam ini kau telah membantu banyak padaku, ia berkata. Agaknya kau terlebih tua daripada aku, maka baiklah kau menjadi kakakku Hoa Sen heran, tetapi ia girang bukan main. Jangan kau nampik berkata pula si nona. Menurut kalangan agama Buddha, aturan itu harus sama rata, maka itu juga, anak laki-laki atau anak perempuan, semua adalah saudara, kakak dan adik. Bicara tentang kita, bukankah pertemuan kita ini luar biasa kalau kita menjadi kakak dan adik, apakah halangannya kalau begitu, nona? Kau jadinya murid Seng Buddha Hoa Sen tanya. Untuk bangsaku, semenjak dulu hingga sekarang ini, kami memerintah negara kami menurut aturan agama Buddha, menjawab si nona. Di mana seluruh negara mempercayai agama Buddha, aku tidak menjadi kecuali, mendengar itu, Hoa Sen merasa sedikit kecewa. Ia tahu, menurut kebiasaan bangsa si nona, memang umum orang dari berlainan si mengangkat saudara seperti saudara sendiri. Bagus untuknya, tak usahlah ia ngelamun. Engko, berkata si nona kemudian, adakah kau diutus pemerintah Boan tanpa likat-likat, nona itu lantas memanggil engko. Bukan, menyahut Hoa Sen cepat. Biar bagaimana, ia merasakan panggilan itu manis sekali. Jikalau begitu, mengapa kau menempuh bahaya tanya si nona? Mengapa kau lancang masuk ke dalam ini kota iblis? Kenapa kau memusuhkan mereka itu? Akulah orang Tionghoa, menjawab Hoa Sen. Mereka memusuhkan Tiongkok, karena itu pasti aku mesti menyeturukan mereka. Adik, adik kecil, mengapa kau juga menyeturukan mereka itu? Itulah sebab aku bangsa Nepal, jawab si nona. Hoa Sen menjadi haran. Bukankah pangeran ngordu itu putra raja Nepal? Lihat tanya. Tidak salah sahut pula si nona. Justru karena dia putra raja, hendak aku mengusirnya dia pulang ke negerinya. Nepal dan Tiongkok bersahabat rapat. Persahabatan itu mendatangkan kebaikan untuk kedua pihak, tetapi jikalau mereka berperang, bukan saja Nepal dan Tibet bakal bercelaka, bahkan Nepal mungkin musnah karenanya. Untuk Tiongkok sendiri, mungkin kerugiannya tidak terlalu besar. Keterangan si nona mendatangkan penghargaan dari Kui Hoa Seng. Teranglah bahwa nona itu cerdas dan pandangannya jauh. Hanya, mengenai hubungan si nona dengan si putra raja Nepal, ia heran, hingga ia jadi ragu-ragu. Kenapa putra raja itu tidak berani membuka topengnya untuk menghadapi si nona dan nona ini? Mengapa dia meninggalkan negaranya yang jauh dan datang seorang diri ke Tibet ini? Mungkinkah si nona memangnya sudah tahu sepak terjangnya putra raja itu? Kalau benar, kira bagaimana dia mengetahuinya dan si nona masih begini muda, dari mana dia dapatkan ilmu silatnya itu yang demikian mahir? Perbiarlah, perlahan-lahan saja aku mencari tahu, pikirnya kemudian. Sebagai kenalan baru, tidak mau ia terlalu mendesak, ia khawatir orang menjadi tidak puas dan tidak senang karenanya. Eh, engko, kau pikirkan apa tanya si nona, yang mengawasi pemuda itu? Ia tertawa. Hoa Seng berpikir hingga karenanya ia berdiam saja. Pemuda itu gugup. Aku pikir, aku pikir, sahutnya terputus-putus. Kau merasa aku aneh, bukankah si nona tanya, tertawa. Mukanya Hoa Seng menjadi merah. Si nona telah menerkanya jitu. Ya, sedikit, sahutnya perlahan. Kalau begitu, sama saja dengan kau, kata si nona kemudian. Kau pun datang kemari seorang diri dan aku merasa heran sedikit. Akulah seorang laki-laki, sahut Hoa Seng. Seorang laki-laki sudah wajar merantau keempat penjuru dunia, guna menambah pengetahuannya, nona itu tertawa. Ada apakah perbedaannya di antara seorang pria dan seorang wanita tanyanya? Kalau seorang laki, pantas pesiar, apakah wanita pun tidak boleh keluar menambah pengetahuannya ditanya begitu? Hoa Seng bungkam. Ia jadi semakin kagum. Nona itu mengawasi, lalu ia tertawa, geli tertawanya. Kau barusan omong dari hal menambah pengetahuan, ia berkata pula. Sekarang ini depan matu kita ada suatu urusan yang dapat menambah pengetahuan, maka maukah kau bersama aku pergi untuk membuka matu kita kemana kita pergi tanya Hoa Seng. Suka aku menemani kau, nona itu hersenyum. Kitab suci ada membilang, pergi itu menuruti jodoh, banyak kemauan banyak keruotan, katanya. Kita bertemu secara kebetulan, sekeluarnya dari gunung ini, sudah selayaknya kita berpisahan. Kau tak usah mau tahu banyak tentang urusanku, aku juga tidak akan menanya apa padamu, supaya dengan begitu, setelah berpisah, kita tak usah menambah keruotan kita, Hoa Seng berdiam. Kata itu berarti dalam, tapi singkatnya toh perpisahan. Si nona memandang, terus ia berkata, Baiklah, sekarang sudah waktunya kita berangkat sebenarnya, urusan apakah itu Hoa Seng menanya. Akan aku antar kau mencari suatu benda mustika yang langkah, jawab si nona. Tiba-tiba hati Hoa Seng berjekat. Bukankah itu mustika yang dicari juga Chong Leng Siang Jin dia tanya. Benar. Marilah kita lihat dia mempunyai kepandayan atau tidak untuk mendapatkan mustika, yang langkah itu dari lubang es yang dalamnya ribuan tombak, Hoa Seng heran bukan main. Tapi ia tidak dapat main heran saja atau terus berdiri menjublak di situ, karena si nona sudah mulai berlari pergi, maka lekas-lekas ia menyusul. Nona itu menggunakan kepandayanya ringan tubuh untuk mendaki puncak, dari itu ia menyusulnya untuk mengikuti di sebelah belakang. Ketika mereka telah jalan hingga terang tanah, mereka sudah dapat melihat sebuah puncak yang penuh dengan salju. Si nona menoleh, matanya melirik, lalu ia tertawa. Engko, apakah kau letih? Ia menanya perlahan. Sedikit, menyahut Hoa Seng. Ia merasa mukanya panas dan hatinya sedikit memukul, napasnya pun rada sukar. Ia tertawa menyeringai. Si nona bertindak dengan perlahan. Aku pun letih, katanya, tetap perlahan. Syukur gunung ini tidak terlalu tinggi. Ketika, aku datang kemari, aku melintasi gunung Himalaya. Gunung itu barulah gunung tinggi. Pernah aku memikir untuk mencoba mendaki terus, akan tetapi tempo aku baru tiba di kaki puncak yang bersalju dari Cholmolongma. Aku tak dapat bernapas lagi, dengan terpaksa aku turun pula. Kui Hoa, Seng mengawasi nona itu, yang mukanya merah hingga tampak wajahnya yang botol. Ia mau percaya si nona bukan tengah mengejek padanya. Maka ia berkata, kalau begitu, bolehkah kita beristirahat sebentar? Lebih baik kita jalan terus perlahan-lahan saja, menyahut si nona. Sebentar, setelah kesegaran kita pulih, baru kita lari pula serintasan, tatkala itu matahari baru muncul, maka sinarnya kepada es membuatnya es itu nampak indah. Es itu, bagaikan solokan, lagi mengalir turun dari atas puncak, warnanya biru dan muda jernih. Pula bunga salju, yang belum lumer, memberikan pemandangan yang indah sekali. Sungguh indah, sungguh indah si nona memuji. Sayang di dalam buku syair Tionghoa belum pernah aku membaca syair yang memuji keindahan sungai es, mendengar itu, Hoa sengkata dalam hatinya, penyair di jaman dulu mungkin belum ada yang pernah pergi ke Tibet, dari itu, mana ada yang menulis tentang keindahan es dan salju ini sambil berpikir, ia melirik si nona, maka tergiurlah hatinya. Di pagi seperti itu, selagi bergembira dan bersenyum, sungguh luar biasa kecantikannya ini nona kawannya kawan yang baru saja dikenal. Ia lantas berpikir dan kemudian berkata, Ya, aku juga belum pernah membaca syair yang melukiskan keindahan es, akan tetapi pernah aku membaca tulisan mengenai salju yang mungkin ada miripnya. Terus ia membacakannya, salju musim semi datang memenuhi udara, di tempat di mana, dia kebentrok dia berubah bagaikan bunga mekar. Entahlah pohon di dalam rimba, pohon buwe tulen atau bukan si nona bertepuk tangan. Bagus serunya. Kalau itu tulen bunga buwe, dapatkah itu dibedakannya ibunya Hoa Seng adalah Mewan Lian, seorang wanita terpelajar untuk Kang Lam, karena itu ia mendapat pendidikan ilmu surat baik sekali dari ibunya, maka juga dapat ia melayani nona ini bicara tentang sastra, hikayat, syair, musik dan seni lukis. Makin lama mereka berbicara makin asyik, walaupun mereka baru saja bertemu, mereka sudah seperti sahabat lama. Bahkan mereka menyesal yang baru sekarang mereka berkenalan. Mereka berjalan terus hingga terasa hawa mulai hangat. Begitu lekas mereka menikung di sebuah pengkulan, meti mereka seperti terbuka lebar, karena di hadapan mereka sekarang terbentang air telaga yang luas, airnya jernih, dan di sepanjang tepiannya ada rumput yang hijau. Air itu pun berbayang, memperlihatkan keindahannya. Di atas air, bagaikan butir-butir. Mutiara, terlihat ngambangnya potongan-potongan es yang belum terlumarkan sinarnya matahari. Orang Tibet bilang bahwa di atas gunung Yen Chin Dang La ada sebuah telaga yang diberi nama Teng Rhinor atau telaga langit, inilah benar, kata Hoa Seng. Dan telaga ini, yang begini besar, ujung pangkalnya seperti menyambung dengan langit, memang pemandangan di sini indah sekali, berkata si Nona. Karena tempat ini wajar, kita pula mirip sama Dewa Duenya. Sayang di atas ini tidak ada penghuninya. Rupanya ini mirip sama syairnya Tao Yuan Ming, membuat gubuk di wilayah manusia tetapi tidak ada suara berisiknya kuda kereta, Tao Yuan Ming menyebut di wilayah manusia, coba itu diartikan di atas telaga Teng Rhinor ini, di puncak es, inilah benar tempat Dewa, Hoa Seng tertawa. Biar bagaimana, ikhtiar adalah pada manusia, ia bilang. Putera Raja Nepal dapat membuat kuil dengan menaranya di kota Iblis, maka kita pun boleh membangun rumah lauteng dan peseban serta panggung di atas puncak es, ah, bagus sekali lamunanmu berkata si Nona. Aku sendiri, setelah tiba di sini, aku seperti kembali pulang ke tempat Dewi dalam impianku, lantas ia mengeluarkan serulingnya dan meniup itu. Hoa Seng mendengari, ia mengenali lagunya Sutung Ponyanyian Air, ia memandangi si Nona, yang tengah meniupnya dengan asyik. Tak dapat ia menduga, bagaimana pikirannya si Nona waktu itu. Sehabisnya lagu itu, si Nona tertawa. Aku hendak mengajak kau pergi mencari mustika nomor satu di kolong langit, katanya, siapa tahu aku pun dibikin kesengsam dengan ini keindahan alam yang nomor satu di kolong langit ini. Nah, marilah kita berangkat melanjuti perjalanan kita. Hoa Seng mengangguk, ia mengikuti Nona itu. Mereka jalan mengitari telaga itu, jalannya mendaki. Kira-kira satu jam, mereka naik semakin tinggi, jalanan pun makin sukar. Ketika mereka mencoba memandang ke bawah, mereka mendapatkan mega memain di bawahan mereka itu. Hari sebenarnya sudah tengah hari tetapi hawa dingin terasa semakin hebat. Kau dengar kata si Nona tiba-tiba. Mereka itu tengah melakukan menggali. Kita jadi datang pada waktunya yang tepat karena si Nona memandang ke atas, Hoa Seng pulantas mengangkat kepalanya. Ia memasang kupinya. Di atas ada puncak es, potongannya mirip dengan seorang Nona tengah berdiri diam dengan tubuhnya yang langsing. Ia pulantas mendapat dengar suara seperti batu dipahat atau dicongkel, keluarnya seperti dari dalam perut puncak es itu. Ia menjadi haran. Sebenarnya mustika itu mustika apa? Ia tanya si Nona. Kenapa mustika itu disebut sebagai mustika nomor satu di kolong langit ini? Apakah kau tidak percaya? Si Nona balik menanya, tertawa. Jikalau itu bukannya mustika nomor satu di kolong langit ini, mustahil Cong Leng Siang Jin mau bekerja sekuat tenaganya untuk mendapatkan itu. Kau tahu, mustika itu berada di lubang es yang dalamnya seribu tombak dari ini puncak. Giyok Li Hang Hoa Sen jadi semakin heran. Adik yang baik, katanya, mendesak, coba kau menjelaskan terlebih jauh. Sebenarnya, mengapa kau pun ketahui tentang mustika itu? Mulanya inilah kejadian pada tiga tahun yang lalu, menyahut si Nona, yang suka memberikan keterangannya. Pada tahun itu aku beruntung sekali dapat bertemu sama Liyong Yaptaisu dari India, kebetulan aku lagi belajar ilmu pedang, aku lantas mohon diberikan pengajaran. Ia memberikan aku beberapa pelajaran bersama di, mengenai ilmu silat pedang. Ia kata itulah bukan kebiasaannya yang istimewa. Meski begitu, ia menghadiahkan aku sejilid kitab dalam bahasa Sang Sukerta di dalam mana antaranya ada termuat sebuah cerita bagaikan dongeng. Apakah itu, adikku menurut keterangan, Hoa Giyok menyahut, menjelaskan terlebih jauh, di puncak Giyok Lihang dan gunung Nyencin Dangla ini ada sebuah lubang atau guha es, di dalam situ ada inti es yang telah terbenam selama jutaan tahun, inti es yang tak dapat lumer. Katanya kalau inti es itu dibikinkan menjadi golok atau pedang, keras dan kuatnya melebihkan baja. Tapi itulah belum semua. Di puncak Giyok Lihang ini pun kedapatan batu kemala, batu kemala itu bercampur menjadi satu dengan inti es itu dan menjadi keras. Sebuah batu kemala bercampur inti es itu berada di tengah-tengah, di pusatnya lubang es itu. Itulah batu es kemala yang harus dicari, untuk dijadikan pedang istimewa. Hawa dinginnya inti es itu membuat orang yang berada di dekatnya mesti mundur jauh-jauh. Pedang itu ialah yang dinamakan Pengpok Hong Kong Kiam, atau pedang inti es. Kalau kau berhasil mendapatkan itu, bukankah kau menjadi tidak ada tandingannya di kolong langit ini? Hawa Seng tertawa. Kalau benar cerita itu, benarlah itulah pedang mustikap paling aneh di kolong langit ini. Ia berkata, Cuma, kalau pedang bukan didapatkan orang bijaksana, aku rasa tidak ada faedahnya, bahkan sebaliknya pedang itu dapat mencelakai diri sendiri, si nona bersenyum. Sudahlah, kita jangan omong dulu tentang pedang, ia berkata. Mari kita bicara tentang ini guha es, tidak sembarang orang dapat turun ke dalam guha semacam ini. Kau tahu, katanya Chong Leng Siang Jin mendapat tahu guha ini setelah ia menjelajah pelbagai gunung di Tibet, dan ia menemukannya pun secara kebetulan. Untuk dapat masuk ke dalam guha ini, ia telah membuatnya persiapan, ialah ia telah mengumpul banyak macam bahan obat, yang ia bikin menjadi semacam pil. Kalau pil itu dimakan, orang dapat melawan hawa dingin. Ia telah bersiap selama 10 tahun, selama itu ia mencari tahu, ia menduga-duga keletakannya pusat atau tempat beradanya ke malah inti es itu dan berapa jam saat terlemahnya hawa dingin di situ. Ia hendak memasuki guha di saat yang hawa dinginnya paling berkurang. Demikianlah, baru hari ini ia mulai dengan usahanya itu, kalau begitu pantaslah Chong Leng Siang Jin begitu ia bertemu sama putra Raja Nepal sudah lantas menanyakan tentang Bapak Daud dan Liong Yap Taisu, nyatanya dia hendak mencari pembantu, Hoa Giu mengangguk. Bapak Daud itu meyakinkan ilmu silat tangan kosong Imiang Chiang, ia mengasih keterangan, sedang Liong Yap Taisu adalah seorang pendeta suci dari agama Seng Buddha. Chong Leng berpikir jauh sekali. Coba pikir, orang suci sebagai Liong Yap Taisu mana sudi membantui dia mencari pedang itu Hoa Seng tidak memilang suatu apa mengenai pikiran Sinona ini, ia hanya memikir tentang Sinona sendiri. Bukankah Hoa Giu masih sangat muda kenapa Liong Yap Taisu sudi memberikan kitab rahasia kepadanya Sebenarnya, siapakah dia Sinona pun tidak perhatikan sikap kawannya itu, ia berkata pula, kau telah bertemu sama Chong Leng Xiong Jin. Dia berbuat atau memilang apa saja dia minta delapan pahlawan kepada putra Raja Nepal itu, Sahut Hoa Seng. Nampaknya Sinona terperanjat. Kalau begitu, dia hendak menggunakan goloknya pahlawan-pahlawan Nepal itu, ia berkata, Aku percaya, dia sendiri dapat melawan hawa dingin tetapi delapan pahlawan itu tidak. Selagi Sinona bicara itu, kuping mereka mendengar suara kelenengan. Mari Hoa Giu mengajak. Mereka naik hingga di datar es di atas puncak Giu Lihang itu, dari situ mereka dapat berdiri menghadapi lubang atau guha es itu. Karena mahirnya ilmu ringan tubuh mereka tidak terpergok. empat pahlawan-pahlawan yang menjaga di pinggiran lubang es itu. Keduanya melihat tegas empat pahlawan Nepal yang membawa golok bengkung mereka, mereka itu tengah menggerak-geraki tangan dan kaki mereka, dalam kera yang luar biasa sekali. Hoa Seng heran, tetapi waktu ia menoleh kepada Hoa Giyok, Sinona sebaliknya mengasih lihat lomen girang. Segera, tanpa Sinona menjelaskan lagi, ia dapat membadai sebab dari tingkah lakunya empat pahlawan Nepal itu, ialah mereka tengah kedinginan, dan untuk melawan hawa dingin itu, mereka berolah raga. Suara kelenengan terdengar terus, makin nyaring. Tiba-tiba empat pahlawan itu pun mengasih dengar suara aneh, terus keempatnya lagi ke tepian lubang. Di sini mereka lantas bekerja. Tidak lama, atau mereka telah mengangkat empat buah keranjang, di setiap keranjangnya ada seorang pahlawan Nepal, yang mukanya pucat pias, yang napasnya empas-empis, semuanya rebah tak berkutik. Menyusuli keempat pahlawan itu, terlihat Cong Leng Siang Jin berlompat naik, ketika ia geraki kedua tangannya, dan tubuhnya juga, mengiberikan jubahnya, hancuran es munkerat berhamburan. Hebat es itu, sekalipun Hoa Seng, yang terpisah beberapa puluh tombak, merasakan hawa dinginnya. Cong Leng Siang Jin pun kedinginan, tandanya ialah mukanya pucat sekali, akan tetapi meski begitu, ia dapat bertindak dengan tegar dan sikapnya tenang seperti biasa. Melihat kekuatannya si orang suci, Hoa Seng kagum. Nyatalah dia jauh terlebih tangguh dari kedelapan pahlawan Nepal itu. Cong Leng Siang Jin mengangkat empat pahlawan itu, untuk diletaki di luar keranjang, setelah itu, ia menyuruh empat yang lainnya turun. Mereka ini berdiam saja. Hati mereka juri sebab melihat empat kawannya rebah tak berdaya itu. Kamu berani membantah titah ku Cong Leng membentak. Hektometer, eh, kau siapa? Pertanyaan ini ditujukan bukan kepada empat pahlawan itu, hanya kepada seorang lain. Sebab tahu-tahu Hoa Giok, si Nona serba putih, sudah berdiri di depan pendekta ini. Si Nona muncul setelah dia berlompat turun. Keempat pahlawan Nepal itu kaget, mereka mengawasi si Nona, atau mendadak mereka mengasih dengar seruan tajam saking kaget dan herannya, tidak ayah lagi mereka menjatuhkan diri, untuk menekuk lutut kehadapan si Nona seraya. Mereka merapatkan tangan mereka sebagai tanda hormat. Mereka pun mengucap kata-kata pula. Kui Hoa Seng tidak mengerti kata-katanya keempat pahlawan Nepal itu, ia cuma bisa melihat benar orang heran dan kaget tetapi bukan karena ketakutan, hanya disebabkan kegirangan. Ia mau percaya, mereka itu menghormati si Nona kepada siapa sekalian mereka memohon bantuan titik. Cong Leng Siang Jin mengawasi tajam sesudah tegurannya itu. Karena si Nona lebih memperhatikan keempat pahlawan Nepal itu, ia jadi gusar. Tapi kali ini ia berseru, aku kira kau siapa, nyatanya kaulah si siluman wanita yang di dalam kota iblis sudah meniup seruling. Kau mempunyai kepandaian apa maka kau juga berani mengharap mustika di lubang es ini. Nona itu mengasih lihat sikap memandang enteng. Aku tidak peduli segala mustika katanya dingin. Aku hanya hendak memerintahkan ini. Delapan pahlawan pulang ke negerinya Cong Leng tetap bergusar. Sesaat kemudian, setelah mengawasi si Nona, ia ubah lagu suaranya. Baiklah, demikian katanya. Kedelapan pahlawan ini memang tidak bisa berbuat apa-apa, maka kalau kau ingin aku melepaskan dia, nah, kau turunkanlah mereka. Tapi hendak aku menjelaskan padamu, kalau kau membantu aku, aku tidak akan sia-siakan bantuanmu itu. Untukmu, kau boleh ambil es inti itu, kau boleh bikin itu menjadi peluru, hanya mengenai itu kemala, jangan kau memikirnya yang bukan-bukan si Nona baju putih tertawa pula, tetap tertawa dingin. Adalah mustika itu kepunyaankah sendiri, ia menanya. Jadi untuk mendapatkan itu, orang perlu mengharap pembagian dari kamu sepasang alis gompiok dari Cong Leng Siang Jin bangun berdiri. Aku telah bercapai hati beberapa puluh tahun, kau tahu katanya bengis. Kau jadinya hendak mendapatkan bagian enaknya saja begitu gampang hektometer. Kau berani menjebutkannya kau tidak memperdulikan mustika dalam lubang es ini lagi-lagi si Nona tertawa dingin. Karena kau berkata begini macam, dari tak ada minatku jadi ada niatku ia berkata. Sekarang hendak aku mengambil itu kemala inti es. Baik, mari kita keluarkan masing-masing kepandayan kita. Mari kita lihat siapakah yang nanti berhasil mendapatkan mustika itu belum berhenti. Suaranya si Nona atau Cong Leng Siang Jin sudah berlompat maju di barengi. Seruannya yang bengis, sebelah tangannya menyambar turun. Atas datangnya serangan, si Nona berkelit. Maka celakalah es yang berada di depan pendeta ini, es itu kena diajar hingga munkrat, suaranya pun nyaring. Hoa Seng kaget sekali. Hebat tangannya pendeta ini, ia berpikir. Agaknya serangannya ini terlebih hebat daripada pukulan Tai Lek Kin Kong Chiu dari Xiao Lim Pei. Kalau ada ketikanya, hendak aku mencoba-coba dengannya. Cong Leng Siang Jin penasaran karena gagalnya serangannya yang pertama itu, dalam sengitnya, ia menjerang pula. Ketika ini pun gagal, ia mengulangi untuk ketiga kalinya. Tapi ini juga gagal. Setelah berlompat si Nona, yang bersikap sabar sekali, berkata dengan tenang, kau tunggu dulu, hendak aku menyadarkan ini empat orang. Sebenarnya aku akan melayani kau main-main Cong Leng sedang mendungkolnya, ia tidak perdulikan. Perkataan orang. Ia maju pula, ia menjerang kembali. Dan ia menjerang secara bertubi-tubi. Setiap serangan itu juga mengasih dengar dasiran angin, tanda dari kehebatannya. Diperlakukan secara demikian galak, alisnya si Nona berbangkit. Sekarang ia mengangkat serulingnya, walaupun dengan ayal-ayalan. Justeru di saat itu, S. di atas mana Kui Hoa Seng menaruh kaki, telah kena tergempur serangannya Cong Leng Siang Jin. Benar serangan itu bukan disengaja tetapi toh si anak muda terancam bahaya. Tapi ia dapat menyelamatkan dirinya, karena semenjak tadi ia telah memasang mata. Ketika ini lantas digunai si anak muda. Sambil berkelit, ia berlompat, bukan untuk menyingkir, hanya guna sekalian menerjang. Ia lompat tepat kepada si pendeta, menyerang dengan satu jurus dari ilmu silat Ngo Kim Chiang Hoat. Kedua tangannya bergerak hingga ia mirip burung Raja Wali tengah menerkam. Bagus tertawa si Nona, yang melihat gerakan si anak muda. Ia dapat tertawa karena ia sudah bebas dari ancaman si pendeta. Engko, kau tolonglah mewakilkan aku menyambut dia beberapa jurusia lantas berdiri di luar gelanggang. Cong Leng Siang Jin melihat datangnya si anak muda, tanpa menghiraukan si Nona, ia menyambut serangan orang. Ia telah mengerahkan tenaganya di kedua belah tangannya. Maka itu, hebatlah benterokan tangan mereka, hebat seperti suara si pendeta, yang berseru keras. Sebagai kesudahan, terlihat tubuh Hoa Seng berjumpalitan, sedang tubuh Cong Leng terhuyung mundur beberapa tindak. Dari sini segera terlihat bahwa kekuatan mereka seimbang. Hoa Seng jumpalitan lantaran ia tengah menerkam, kedua kakinya tidak menginjak tanah, sebaliknya si pendeta sambil memasang kuda-kudanya. Dia benar hebat, pikir Hoa Seng. Kelihatannya dia tak ada di bawahanku, Cong Leng sendiri kaget tidak terkira. Ia merasakan dirinya tangguh, ia mau menganggapi alah orang kosin nomor satu untuk Tibet, siapa tahu, ia telah menghadapi lawan yang tangguh. Tadinya cuma tiga orang yang ia pandang tinggi, ialah satu Ielamcu, kedua Leong Yaptaisu, dan ketiga Bapak Daud. Siapa sangka sekarang, di atas gunung Yencin Dangla ini, sudah bertemu si Nona baju putih, juga ini pemuda. Ia lebih heran akan mendapatkan baik si Nona maupun si pemuda, dua-duanya masih sangat muda, umumnya kurang lebih 20 tahun. Tapi pendeta ini penasaran, maka itu, setelah menetapkan hati, sambil berseru ia maju pula, untuk menyerang. Ia menggunai dua tangannya. Kui Hoa Seng mencoba keras lawan keras, ia menolak serangan itu dengan kedua tangannya juga, ia menggunai tipu silat siang tulia chiang, sepasang tangan menolak. Maka itu, kembali mereka mengadu tenaga. Dalam penasarannya, Cong Leng menyerang terus, bagaikan gelombang saling susul, saling susun, tetapi dilayani si anak muda, ia tidak berhasil untuk merobohkan lawannya itu, sia-sia belaka segala percobaannya. Selagi melayani si pendeta, tiba-tiba Hoa Seng berseru, kita sudah mengadu tangan kosong, sekarang mari kita mengadu senjata pendeta dari Tibet itu tertawa lebar. Marilah ia menyambut tantangan. Kau hendak menggunai senjata apa? Aku sendiri tetap dengan kedua lengan kosong. Kata-kata ini ditutup sama satu serangan dasyat. Hoa Seng berkelit atas serangan itu, berkelit untuk menghunus senjatanya, sebab selagi menantang, ia sudah mencekal gagang pedangnya. Karena ini, habis serangan si pendeta, ia membalas menyerang. Bahkan ia menyerang saling susul hingga tiga kali. Seret demikian satu suara nyaring. Sebab tahu-tahu, jubahnya Chong Leng kena ditanya pedangnya si anak muda. Lebih baik kau hunus saja senjatamu mengejek Hoa Seng lapun mendongkol yang si pendeta mencoba mengejek ia tadi. Baru sekarang Chong Leng tahu lawannya itu lihai. Chong Leng siangjin menjadi malu dan gusar, ia tertawa dingin. Bocah tak tahu mampus atau hidup katanya Sengit, kau menghendaki aku mengeluarkan senjata, itu sama saja kau menginginkan aku mengantar kau pulang ke pintu dari langit barat lalu, mendadak saja, ia mengeluarkan senjatanya, ialah sepasang cecer yang terbuat dari kuningan, senjata mana lantas terlihat warnanya yang kuning berkilauan, dan tempo keduanya diamproki satu dengan lain, terdengarlah suaranya yang nyaring sekali membuatnya kuping ketulian. Dengan senjatanya yang istimewa itu ia segera menyerang Hoa Seng, pedang siapa hendak ia menjepitnya. Pemuda Shikwi itu meloloskan diri dari jepitan, setelah itu, ia mencoba menggempur cecer itu. Ketika kedua senjata bentroh, terdengarlah suara yang nyaring dan berisik suara seperti suara emas atau kumala. Ia menjadi heran apabila ia mendapat kenyataan, pedangnya tidak dapat merusak gegaman lawannya itu. Nyata cecer itu bukan terbuat dari kuningan belaka hanya campuran dari emas. Dengan senjata cecernya itu, Chong Leng Siang Jin telah melatih diri lamanya beberapa puluh tahun, maka itu bisalah dimengerti yang ia dapat menggunainya dengan sempurna, malah sebagai jurusnya adalah jurus-jurus yang sangat langka di dalam kalangan persilatan. Begitulah pernah dengan cecernya itu ia melayani Ie Lam Chu, Lye Hiap dari Tian San, hingga hampir banyaknya seratus jurus. Ia jadi sangat bangga karenanya. Maka kalau menghadapi lawan yang sama derajat, tidak mau ia mengeluarkan senjatanya itu. Tapi sekarang ia toh mengeluarkannya juga terhadap lawan yang muda belia ini, inilah kejadian yang pertama kali, di luar kebiasaannya 06. Mustika di Guha Es Kui Hoa Seng Muda akan tetapi ialah ahli waris sejati dari ilmu silat pedang Tatmok Yam Hoat. Maka itu terdengarlah, di antara suara bentrokannya senjata, siulannya yang panjang, lalu sinar pedangnya naik ke atas menangkis, maka dengan gampang sekali dapatlah ia menyingkirkan serangannya Cong Leng Suang Jin. Heran pendeta itu, hingga air mukanya pun berubah. Hanya sejenak, ia perlihatkan Roman mengejek yang menyeramkan. Berbareng dengan itu, ia menggeraki cecer di tangan kirinya. Hoa Seng hendak menangkis serangan itu, atau mendadak si pendeta menarik pulang cecer kirinya itu, untuk segera diganti dengan cecer kanan, tetapi bukannya dah menyerang, hanya dia adukkan kedua cecernya itu. Maka segeralah terdengar suara berisik, yang menulikan kuping. Hoa Seng heran hingga ia tercengang. Tipu silat apakah ini ia menanya dalam hatinya. Tapi tengah ia berpikir, sekonyong-konyong kedua cecer itu menyambar ke arahnya. Ia lantas berlompat, dengan pedangnya ia menyontek ke bawah, guna menangkis. Kedua cecer itu lewat di bawahan kakinya, lalu berputar, kembali kepada pemiliknya. Itulah jadinya semacam serangan membalik seperti bau merang, maka sejenak kemudian, kedua cecer sudah berada pula di tangannya Cong Leng Suang Jin. Sungguh berbahaya seru Hoa Seng dalam hatinya. Karena ini, ia tidak berani berlaku sembarangan. Ia putar pedangnya, hingga ia bagaikan mengurung dirinya. Dengan itu ia menjaga diri dulu, untuk selama itu mencari jalan untuk membalas menyerang. Mereka bertempur terus. Dengan menggunai pedang, Hoa Seng lebih unggul sedikit tetapi di dalam tenaga dalam, ia agaknya kalah. Sampai hampir seratus jurus, keduanya masih sama tangguhnya. Luar biasa cecer Cong Leng Siang Jin, kalau diadu sendirinya, suaranya terus menulikan kuping. Lagi beberapa jurus, lengkap sudah seratus jurus mereka bertarung, masih saja mereka sama imbangannya, hanya suara cecer itu makin lama makin hebat, sebab saban ada ketikanya. Cong Leng mengadu itu, hingga sendirinya, pikiran Hoa Seng menjadi rada kacau, karena ia terganggu pemusatan pikirannya itu. Sebenarnya siapa mahir tenaga dalamnya, yaitu sama dinya, dia sukar terganggu oleh segala godaan setau kenapa, Hoa Seng seperti kuat mempertahankan diri. Mungkin ini disebabkan ia mendapatkan lawan sangat tangguh. Cong Leng Siang Jin lihai sekali, ia seperti melihat kelemahannya lawan ini, lantas ia mendesak semakin hebat, maka walaupun ia bersenjatakan pedang, Hoa Seng agak terdesak, dia cuma dapat memelah diri. Agaknya, untuk menangkis saja, dia sudah kewalahan. Di dalam saat yang genting itu, yang berbahaya untuk si pemuda si Kui, sekonyong-konyong Cong Leng Siang Jin berseru sendirinya, sebab selagi bertempur, ia mencuri ketika akan berpaling kepada si nona dan keempat busu atau pahlawan. Hoa Seng pun lekas-lekas melirik. Ia melihat keempat busu itu, yang hampir beku karena kedinginan, sudah dapat berbangkit berdiri, dan ketika itu, mereka lagi memberi hormat kepada si nona baju putih. Menggunai ketika lawannya tertarik perhatiannya kepada lain hal, ia mencoba membalas menyerang dengan desakannya. Cong Leng repot memelah diri. Terang ia hendak menghampirkan keempat busu Nepal itu, akan tetapi ia tidak sanggup. Maka ia melainkan dapat mengawasi saja bagaimana habis memberi hormat kepada si nona, mereka itu lantas lari bagaikan terbang turun dari gunung. Bukan main mendongkolnya Cong Leng. Ia murka berbareng heran sekali. Untuknya, kehilangan delapan busu itu tidak berarti banyak. Ia hanya terkejut yang si nona dengan care gampang saja dapat menyembuhkan orang. Terang sudah, nona ini mempunyai obat melawan hawa dingin. Kekuatirannya adalah, selagi ia melayani Hoa Seng, si nona nanti pergi ke dalam guha untuk mengambil apa yang dia namakan mustika itu. Si nona tidak bertindak lebih jauh. Sehabisnya dia menolong ke delapan busu Nepal itu, dia tidak masuk ke dalam guha, dia tidak maju untuk membantui Hoa Seng. Dia hanya menghampirkan mulut guha, untuk duduk bersilah di depan guha itu, sikapnya tenang-tenang saja. Dengan anteng ia menyaksikan pertempurannya dua orang itu, yang berlangsung terus. Cong Leng tidak dapat menerkam maksud si nona, akan tetapi karena orang tidak mengambil tindakan lain, hatinya menjadi tetap, ia terus memusatkan perhatian kepada lawannya saja, kepada Kui Hoa Seng, sepasang cecernya bergerak-gerak dengan hebat, kadang-kadang sambil terbang. Ia menyerang dan membela diri lebih dasyat dan sempurna daripada semula tadi. Hoa Seng merasakan sulit melayani pendeta yang tangguh dan ulet ini, sampai ia merasakan pernapasannya sesat. Suara cecernya berulang-ulang juga mengacaukan pikirannya, hingga ia mesti menguasai diri untuk dapat melawan terus. Lama-lama ia merasa bahwa ia tak dapat bertahan terus-terusan secara demikian. Ketika anak muda ini membayangi datangnya detik-detik yang membahayakan dirinya, tiba-tiba kupinya mendapat dengar suara seruling, dari perlahan menjadi muluk. Perlahan suara seruling itu tetapi toh dia dapat menembusi suara cecer yang berisik dan aneh itu, yang hebat pengaruhnya. Suara seruling itu adalah satu penawar bagi Hoa Seng, seperti di gulun kering orang bertemu sumber air, atau di panas terik orang meminum air salju. Dengan datangnya suara seruling, lenyaplah kekacauan pikiran anak muda ini, karena mana semangatnya pun menjadi terbangun pula, hingga ia bisa bersilat dengan baik dengan ilmu silatnya, ilmu silat pedang tatmokiam Hoa At. Dengan begitu, dalam tempo yang cepat, ia dapat memperbaiki diri, hingga tak lagi ia terdesak, hingga keduanya menjadi berimbang pula. Tidak lama sehabis perubahannya Kui Hoa Seng ini, sebagai gantinya, Chong Leng Xiang Jin adalah yang nampak bergelisah, karena mana, cecernya ia mengadunya berulang-ulang, dengan keras sekali. Di lain pihak, suara seruling terdengarnya tak semakin halus, dan walaupun suara halusnya itu, suara cecer tidak dapat menekannya. Hati Hoa Seng menjadi tenang. Ia merasakan suara seruling merdu sekali. Dengan pikiran tenang itu, makin merdeka ia bergerak dengan pedangnya. Hanya sesaat kemudian, ialah yang terlebih unggul, tidak peduli Chong Leng Xiang Jin menggunai jurus yang sangat berbahaya, senantiasa ia berhasil memunahkannya. Ia sekarang justru membuatnya pendeta itu mulai terdersak, hingga dia mesti main mundur lagi beberapa detik, mendadak suara seruling berubah nadanya, dari halus menjadi tinggi, menarik tinggi dengan teratur, perlahan tetapi tentu. Satu kali Hoa Seng mencelat tinggi, atau ia merasakan, gerak-gerinya cocok sama irama seruling itu. Dari atas, ketika ia turun pula, ia menyerang lawannya dengan tipu silat hui Niao Tau Lim, yaitu burung terbang pulang ke dalam rimba, lalu pedangnya berkilau bagaikan bintang cemerlang di langit hitam. Sebagai akibat serangan ini, terdengar suara nyaring dan jeritan dari kaget dan kesakitan. Sebab cecer tembaga dari Chong Leng kena dirusaki pedang dan robohnya terluka dengan tujuh lubang. Tak kalah Hoa Seng turun dan menaruh kaki di tanah, ia menampak Chong Leng lari kabur turun gunung cepatnya bagaikan terbang, hingga ia menjadi sangat kagum untuk ketangguhan pendeta itu. Bukankah orang habis bertempur lama dan terluka juga si Nona Baju Putih berhenti dengan lagunya yang menarik hati itu? Karena ialah yang meniup seruling. Ia berbangkit dengan perlahan-lahan. Sungguh satu ilmu pedang yang bagus ia memuji sambil bersenyum manis. Mukanya Hoa Seng merah sendirinya. Jikalau tidak kau membantui, mungkin aku telah terluka sepasang cecernya pendeta itu, katanya Likat. Mana aku membantu kau berkata si Nona manis? Itulah melulu disebabkan kepandayanmu sendiri yang telah ada dasarnya. Umpama kata pelita atau lilin yang dapat menyala. Atau seruling yang dapat dilakukan, aku melainkan mendatangkan api yang berkelak-kelik atau meniupnya dengan napas yang halus. Untuk itu, tidak ada apa-apa yang berharga yang harus diucapkan. Hoa Seng menatap untuk kata-kata si Nona yang berarti itu, cuma sejenak, ia lantas sadar. Maka ia merangkapkan kedua belah tangannya. Memang pelita dan lilin dapat dinyalakan dan seruling dapat dibunyikan, katanya bersyukur, memang iblis dari luar sebenarnya tak ada, kosong belaka. Nona, aku berterima kasih kepadamu Engko, berkata si Nona tertawa, kau telah insaf, kau memperoleh kemajuan satu tindak pula. Bicara sejujurnya, bicara dari hal ilmu silat, aku bukanlah tandingan dari Cong Leng Sianjin. Yang benar, Engko, adalah ilmu pedangmu yang liyai sekali. Adakah itu ilmu silat Tionghoa? Bukan, menyahut Hoa Seng sambil menggeleng kepala, sebenarnya ini asal dari barat, yaitu Tatmokyam Hoa At, ilmu pedang Bodhidharma. Hanya, setelah melalui tempo seribu tahun lebih, berkat bantuannya pelbagai ahli silat Tionghoa, kemajuannya luar biasa, sekarang jadi melebihkan asalnya, menjadi terlebih sempurna, si Nona mengangguk. Engko benar juga, ujarnya, memang, di antara barat dan Tionghoan, tidak ada perbedaannya, bahkan ilmu silat dari seluruh dunia, dapat dipersatukan tanda tanya mendengar pembicaraan si Nona, Hoa Seng ingat sesuatu. Tadi malam aku melihat kau menggunai seruling menuruti kera ilmu pedang, melihat itu terbukalah mataku, ia berkata, aku sangat mengagumi kau. Dengan begitu, juga ilmu silat kita berdua dapat disatu padukan. Mungkin perpaduan itu tak sampai membuat kita dapat menjegoi di kolong langit ini, tetapi aku percaya, kita bakal bantu memancarkan cahaya gilang-gemilang dalam ilmu pedang. Benarkah itu bersenyu si Nona, kedua matanya menatap. Lantas ia membungkam. Hoa Seng balik menatap, ia pun berdiam. Untuk berpergian, untuk berdiam, itulah bergantung sama jodoh, kata si Nona sesaat kemudian. Kata-katamu ini baiklah diucapkan lagi nanti apabila di kemudian hari ada jodohnya, Hoa Seng tidak bergembira mendengar kata-kata itu. Ia mengangkat kepalanya memandang langit. Nyata matahari sudah berada di atasan kepala mereka. Dan puncak es, di bawah sinar matahari itu, memperlihatkan pemandangan yang indah sekali. Dan bayangan sendiri bersama bayangan si Nona, bayangan yang berada di bawah puncak es itu, bagaikan bersatu padu titik. Inilah keadaan, atau pemandangan, yang ia mengharapnya tak nanti lenyak pula, supaya dapat berada dengan kekal adanya, bagaikan impian indah yang berkesan lama. Si Nona memandang kelilingnya. Sekarang sedang tengah hari, hawa dingin saatnya paling lemah, sudah waktunya kita bekerja, katanya kemudian. Hoa Seng mengangguk, lalu ia mengikuti si Nona bertindak menuju ke lubang guha es. Di sana ada sinar terang, ada siuran angin dingin yang halus, tetapi mengenai tubuh, siuran itu rasanya menusuk-nusuk. Leong Yap Taisu telah memberikan aku kitab bahasa sang sekerta, kata si Nona, tertawa, di dalam kitab itu ada resep obat buat melawan hawa dingin, maka aku telah membuat tujuh obat itu, yang dinamakan yang hao wan. Tapi sekarang baiklah kita mencoba dulu tenaga tubuh kita, jangan kita mengandali kekuatan obat, dikhawatir di belakang hari kita nanti tidak dapat menggunai pengpok Han Kong Kiam serta pengpok Sintan, Hoa Seng belum mengerti akan itu kata-kata pengpok Han Kong Kiam, yang berarti pedang inti es, dan pengpok Sintan, peluru inti es, maka ia tidak membilang suatu apa. Hanya, berdiri di mulut guha, ia memandang ke arah dalamnya. Ia melihat hanya segala apa putih, semua mirip dengan halnya istana dewa di dalam dongeng titik. Guha itu seperti tertutup mega kabut. Pemuda ini menjumput sebutir batu, ia melemparkannya ke arah guha. Atas itu ia tidak mendengar suara apa juga. Maka dapatlah diduga dalamnya guha itu. Apakah kau jerisi nona menanya, mengawasi? Si pemuda tertawa. Aku ada bersama kau, apakah yang aku takut katanya? Ia lantas menghunus pedangnya, pedang tengkau kiam, dengan itu ia menusuk kepada tebing es yang berupa sebagai tembok, lalu ia geraki tubuhnya, untuk turun. Berulang-ulang ia menggunai pedangnya itu serta tangan kirinya, karena mana ia dapat turun ke dalam guha yang mirip lubang sumur. Ia menggunai pek kau ye oe chi yang kong, atau cecak memain di tembok, hanya bukannya memanjat, tetapi meluncur turun. Sembari turun, Hoa Seng mencoba melihat si nona, yang telah mengikuti ia turun. Hanya beda daripada ia, si nona cuma menggunai kedua tangannya yang dipentang, ditempel bergantian kepada kedua tepi guha itu, yang merupakan es semua, turunnya lancar, bagaikan tak menggunakan tenaga. Dengan cepat ia telah dilewati. Ah memikir pemuda ini. Ia yang bangga akan kepandainya, sekarang kalah oleh satu pemudi. Ia lupa bahwa Nepal adalah negara es dan di sana bocah-bocah sudah memaingi es semenjak usianya tiga tahun, hingga si pemudi tidaklah menjadi kecuali, melainkan si nona ini menggunai akal, tanpa sepatu es atau bangkalan tangan. Di lain saat, nona itu telah tiba lebih dulu di dasar guha. Ketika ia melihat ke atas, Hoa Seng baru sampai di tengah. Ia bersenyum. Lantas ia mengeluarkan sehelai tambang, yang sepuluh tombak, tambang mana ia lemparkan ke atas. Dengan bantuan tenaga dalamnya, ia dapat membuat tambang itu lempang kaku. Hoa Seng melihat tambang itu meluncur naik, ia berlompat menyambar dengan gerakannya burung kapinis berjumpalitan, kemudian dengan ilmu dengan sebatang gelagah menyeberangi sungai, ia meluncur turun. Si pemuda, dengan kesebatannya, membuatnya tambang itu semakin pendek, maka lekas sekali si pemuda sudah turun, berdiri berendeng bersamanya. Di dalam guha itu, hawa dingin ada luar biasa. Maka hoa Seng lantas mengempos semangatnya, napasnya dibikin berjalan lurus, untuk melawan hawa dingin itu. Bersama si Nona, dengan tindakan perlahan, mereka berjalan. Di dalam guha luas, tak sempit seperti liangnya tadi. Di sekitarnya terlihat es yang gilang-gemilang bagaikan ratusan atau ribuan buah kaca rasa, sinarnya pun berbalik, hingga tubuh mereka berbayang hampir tak dapat dibedakan. Tidak lama mereka berjalan, sinar terang mulai menjadi lemah, sebaliknya, hawa dingin bertambah. Mereka melawan, mereka berjalan terus. Sampai lenyaplah itu cahaya bagaikan kaca rasa di tembok es itu. Hanya sekarang hoa Seng merasakan tangan dan kakinya seperti membeku dan napasnya pun mulai sesak. Es di sini telah membeku menjadi batu, berkata si pemudi, menjelaskan, bukan seperti es di luar yang ada seperti es wajar. Di dalam kitab bahasa sang sekerta itu, es di sini dinamakan es laksaan tahun, tentu saja, yang benarnya, bukan melainkan laksaan tahun saja. Tanda tanya hoa Seng menghunus pedangnya dan membacok kepada es itu, ia mengambil satu potong. Mencil sendirian, potongan es itu bersemurada hitam, kuatnya betul seperti batu. Dipegang dengan tangan, es itu dingin luar biasa, meresap ke dalam tulang, maka lekas-lekas si pemuda melemparkannya. Dengan meminjam sinarnya pedang, muda-mudi ini berjalan terus, sampai mereka melihat sinar terang, sinar yang kehijau-hijauan. Karang Han Giok dia berada di depan kita, berkata si nona, di sana kita dapat menggali itu kemalah Han Giok yang usianya sudah jutaan tahun. Engko, dapatkah kau melawan hawa dingin di sini? Sebenarnya hoa Seng telah kedinginan hingga kedua barisan giginya atas dan bawah bercakrukan, akan tetapi mendengar suara si pemudi, yang halus dan merdu, ia bagaikan mendapat hawa hangat hingga ia dapat melawan hawa dingin itu. Ia mengangguk. Di depan mereka ada berdiri sebuah atau setumpuk batu karang yang besar, yang merupakan seperti angin, di kiri dan kanannya ada tembok es yang hitam. Coba engko memapas di situ, berkata si nona seraya tangannya menunjuk. Hoa Seng menurut, ia mengajun pedangnya. Begitu lekas juga di depan mereka terlihat sinar terang mencorot keempat penjuru, membikin terang seluruh guha itu. Inilah inti es yang semenjak dulu kala tidak pernah lumer, si nona menerangkan. Kalau inti es ini dibuatnya menjadi peluru, dia akan menjadi senjata rahasia yang nomor satu di kolong langit ini. Pada batu es itu ada beberapa tanda-tanda bacokan, menunjuk pada itu, si nona tertawa. Golok nepal tajam tetapi golok itu tidak dapat melawan pedang mustika, ia berkata pula. Inilah buktinya kenapa batu es ini tidak dapat digempur oleh mereka yang mendahului kita datang kemari. Cong Leng Siang Jin tidak menyangka inti es ini begini keras dan kuat. Syukur dia tidak membawa pedang mustika. Maka syukurlah engkau, engkau, aku dapat mengandalkan kepadamu hoa senggembira sekali, lalu ia membacok pula berulang-ulang, membuat batu es itu jatuh berkeping-keping, tetapi kemudian, ia membentur serupa barang yang keras, yang tidak mempantar bacok. Suara bacokan itu nyaring. Coba kasihkan pedangmu padaku, engkau, berkata si nona. Hoa seng mengangsurkan pedangnya. Dengan pedang mustika itu, si nona mencongkel, menggali dengan hati-hati. Ia menggali memutar. Sembari bekerja, ia berdiri berendeng sama hoa seng. Ia bekerja bukannya, tanpa menggunai tenaga, ia malah mengerahkan tenaga Tai Lek Ong Jiao Kang. Mari kita bekerja sama mengajak si nona kemudian. Terus ia menjamret inti es yang telah digali seputarnya itu, terus ia menarik sekuat tenaganya. Hawa dingin luar biasa, tetapi keduanya bertahan. Satu kali si nona berseru, lantas ia berhasil mencabuti inti es itu, ialah kemalah hijau tiga kaki persegi, seluruhnya bersinar terang mengkilap. Bukan main girangnya si nona, wajahnya menjadi ramai. Engko, kita berhasil mendapatkan ini kemalah es dari laksaan tahun, katanya, dan ini kita mengandal kepada pedangmu ini. Han giyok ini engko boleh ambil, untuk dibuatnya menjadi sebatang pedang mustika, dengan memakai pedang ini, kau bakal tanpa lawan lagi hoa seng tertawa. Tanpa bertemu sama kau, tidak nanti aku ketahui guha es ini, ia berkata. Maka itu, bagaimana aku berani mengambilnya lagi pula pepatah Tionghoa ada menyebutnya, benda itu enteng, budi itu berat, dari itu, dengan kau hendak memberikan kemalah ini padaku, aku telah menerima budimu, budi yang terlebih berharga daripada kemalahnya sendiri. Aku mengerti kau, budimu ini tidak nanti aku melupakannya, si nona bersenyum, kau bisa sekali bicara, engko katanya. Karma kau membelang demikian, baiklah aku menghendaki kumala es ini, ia mengeluarkan sebuah kantung sulam, kumala es itu dimasuki ke dalam kantung itu. Dari apa dibuatnya kantungmu ini hoa seng menanya. Kenapa kantung bersinar menyilaukan mata, bukan seperti kantung sulam biasa. Kantung ini terbuat dari sutra dari India Barat, menyahut si nona. Air dan api tak dapat membasahkan atau membakar sutra ini. Kau melihatnya sendiri, kumala ini dapat dimasuki ke dalamnya tanpa sinarnya nembus keluar, hoa seng kagum hingga ia pegang-pegang kantung itu. Perkataan si nona benar adanya. Karena kau mempunyai kantung masyiat ini, ia berkata, baiklah kau ambil sekalian ini potongan-potongan inti es, supaya kemudian kau dapat membuatnya menjadi peluru es pengpok sintan. Benar, si nona menyahuti, lalu ia tertawa. Hanya saja, selagi aku mendapatkan barang, kau sendiri pulang dengan tangan kosong hoa seng tertawa, lalu ia membacok pula beberapa kali, mendapatkan beberapa potong sisa kemala es. Kemala ini tidak dapat dibikin jadi pedang es tetapi masih dapat dijadikan barang mainan katanya. To'ako, tahan mendadak si nona berkata. Ia bersikap sungguh-sungguh. Coba lihat, apakah ini si nona menunjuk, dan si pemuda melatnya. Di bekas tumpukan karang hongyo itu terlihat lukisan aneh seperti huruf. Si nona mengawasinya, hingga kemudian ia berseru, inilah huruf-huruf sang sekerta. Inilah penyelasan caranya membuat pedang pengpokhan kongkiam. Ah, aku mengerti sekarang. Orang berilmu itu, yang membuat kitab rahasia bahasa sang sekerta itu adalah seorang pendeta yang berilmu tinggi, rupanya dulu dia yang bermula menemui gunung kumala es ini, tetapi dia tidak mempunyai pedang mustika, dia tidak berhasil mendapatkannya, tetapi dialihai sekali, dia dapat bertahan melawan hawa dingin di sini, maka dia berhasil juga mengukir huruf-huruf ini, untuk memberi pelajaran kepada mereka yang akhirnya mendapatkan kumala es ini. Habis berkata, si nona lantas duduk bersila, tubuhnya tegak, sembari bersila, ia membaca huruf-huruf itu, sekalian dengan menuruti pengajaran itu, ia melatih diri melawan hawa dingin itu. Dengan beraturan ia memainkan pernapasannya 07. Pencipta ilmu pedang sungai Es Hoa Seng mengerti tugasnya, maka ia berdiri dam di samping si nona dengan pedang terhunus di tangan. Dengan begitu ia hendak melindungi si nona yang tengah berlatih itu. Tugas ini sangat berat untuknya. Hawa dingin menyerang hebat sekali kepadanya, sampai ia merasakan hampir tak dapat bertahan lebih lama pula. Tanda tanya mereka tidak tahu sudah berapa lama mereka berdiam di dalam. Guha itu, sedang sebenarnya ketika itu sudah lewat lohor, lagi mendekati maghrib. Coba latihan tenaga dalam dari Hoa Seng tidak sempurna, tidak nanti ia dapat bertahan sampai begitu lama, atau tentulah ia sudah beku. Pengah Hoa Seng berdiam seraya menyalurkan napasnya, buat tetap melawan serangan hawa dingin itu, tiba-tiba kupingnya mendapat dengar satu suara berkelisik, yang datangnya dari arah luar. Ia terkejut. Ia menduga kepada datangnya seorang berilmu. Ia heran ada lain orang yang begitu tangguh, yang dapat memasuki guha itu. Ia berpaling, untuk memasang mata. Suara tadi terdengar pula semakin nyata, lalu di lain detik terlihat siapa yang menyebabkan itu. Ia itu seorang yang luar biasa sekali, sebab tubuhnya kurus kering mirip sebatang bambu, jidatnya celong, matanya merah seperti api, rambutnya berdiri riap-riapan. Tegasnya, ia beroman sangat aneh dan bengis. Lainnya lagi, yang mendatangkan rasa heran, adalah kedua tangannya. Dengan kedua tangannya itu ia menyerang kalang kabutan, kalau tangan itu mengenai es, es itu lantas gempur lumer seperti terkena sorot matahari. Tidakkah aneh, inti es yang tidak mempan senjata tetapi runtuh oleh tangannya manusia aneh itu tengah Hoa Seng tercengang itu, si manusia aneh mengasih dengar bentakannya, Hai, kedua bocah, sungguh besarnya Limuker bagaimana kamu berani lancang memasuki puncak bidadari untuk mengambil mustika walaupun orang beroman bengis, tetapi Hoa Seng tidak takut. Ia bahkan tertawa. Inilah benda laksaan tahun yang tak ada pemiliknya. Ia menjawab. Siapa ada mempunyai kepandayan, dia dapat mengambilnya. Dapatkah kau menghalang-halangi kami? Hektometer manusia aneh itu mengejek. Lalu dia meneruskan dengan dingin, jadinya kemalahan giyok yang sudah laksaan tahun usianya telah dapat diambil oleh kamu benar. Habis kau mau apa Hoa Seng menantang? Kau keluarkanlah, kau serahkan padaku berseru manusia aneh itu. Hoa Seng tertawa bergelak. Di kolong langit ini mana ada urusan demikian gampang katanya. Benda yang dengan susah payah aku mendapatkannya, mana dapat aku memberikannya padamu? Kau ada mempunyai hak apakah manusia aneh itu bukannya gusar, bahkan dia tertawa. Kamu mempunyai kepandayan memasuki guha ini mengambil mustika, maka aku pun ada mempunyai kepandayan akan merampasnya dari tangan kamu. Apakah yang aku andalkan kedua tanganku ini sembari mengucap demikian? Manusia aneh itu bertindak menghampirkan. Ketika ia menghentikan suaranya, mereka berdua terpisah tinggal sepuluh tombak lebih. Begitu suaranya berhenti, begitu tubuhnya mencelat, pesat luar biasa, sejenak saja ia sudah sampai di depan si pemuda, ketika kedua tangannya diangkat, kedua tangan itu tertampak merah sebagai darah segar. Kuiho Aseng telah bersiap sedia, akan tetapi melihat tangan orang itu, ia kaget juga, tapi karena ia tidak takut, ia lantas menusuk dengan pedangnya ke arah tangan orang itu. Ia menggunai jurus menunjuk langit selatan, pedangnya mengarah ke telapakan tangan. Si orang aneh seperti mendapat tahu pedang itu sangat lihai, dia menarik pulang tangannya yang ditikam itu, dia membaliknya, maka di lain saat terlihatlah cahaya merah berkelebat, dan di antara suara angin, tangan itu menyambar ke muka si anak muda. Hebat manusia aneh itu, sudah tangannya itu kuat dan sebat sekali, juga anginnya mendatangkan hawa panas, seperti api yang menghembus karena dikipasi. Hoa Seng berkelit, terus ia berkelit berulang-ulang karena ia segera diserang saling susul. Tahan teriaknya kemudian. Apakah kau Sitsan Yaujin Cek Sinko? Tepat dugaannya pemuda ini, manusia aneh itu benar-benar saat Sanyaujin Cek Sinko atau si siluman dari Sitsan, Gunung Salju. Dialah orang yang menyebutnya si iblis dari perbatasan Sintiang dan Tibet di mana dia biasa malang-malintang, tetapi pada sepuluh tahun yang lalu dia telah dihajar dikalahkan Bu Keng Yau, salah satu dari Tian San Chitiam, yang memaksanya berdiam di atas Sitsan, Gunung Salju itu, dan dilarang keluar pula dari gunung itu, tetapi dia tidak puas, maka itu dia berdiamnya di gunung dengan hatinya terus panas. Selama belasan tahun itu, dia telah melatih dirinya, ialah dia melatih kedua tangannya dengan caranya yang luar biasa pula. Dia telah membuang kulit tangan dan kakinya, diarendam itu diracunnya semacam rumput, maka lama-lama tangan dan kakinya itu menjadi merah sebagai darah, berhawa panas, kalau mengenai orang, orang dapat dinasa. Hebat pula, tenaga dalamnya dapat disalurkan kepada kedua tangannya, membuat tangannya itu jadi liahai luar biasa juga. Dengan latihannya ini, Cek Sien Kho hendak menempur pula Bu Keng Yau, hanya di luar dugaannya, selagi latihannya telah berhasil, Bu Keng Yau dan juga Ielan Kho, dua-dua telah saling susul meninggalkan dunia yang fana ini. Tapi karena meninggalnya dua lawan tangguh itu, dia menganggapnya dia tak ada tandingannya lagi di kolong langit ini, maka sekarang dia berani turun dari Soatsan, akan muncul pula di Tibet. Yang pertama dia lakukan ialah mencari sahabat karibnya, yaitu Chong Leng Siang Jin, guna mendengar pelbagai keterangan selama tahun-tahun yang belakangan ini. Sungguh kebetulan, justru Cek Sien Kho tiba, justru dia bertemu sama Chong Leng Siang Jin, di saat pendeta itu baru saja dipecundangi Kui Hoa Seng. Pertemuan itu terjadi di kaki gunung Nyen Cindang lah itu. Kapan Chong Leng mengetahui niat sahabatnya ini, untuk malang melintang pula, ia kata, jangan kau menganggap kau telah berhasil melatih tangan iblismu, lantas kau menganggap dirimu tanpa tandingan di dalam dunia ini. Tahukah kau apa yang tersembunyi di dalam Guha S. dari puncak bida dari di sana ada Kemala S. yang usianya sudah jutaan tahun, yang dapat menjadi lawan yang akan mengalahkanmu. Sekarang ini justru ada orang yang tengah memasuki Guha S. itu, buat mengambil inti S. itu buat dibikin menjadi pedang pengpok Hong Kong Kiam, guna membunuh kau. Kata-kata ini membuatnya Cek Sien Kho penasaran, maka tidak ayah lagi ia mendaki gunung, ia mencari Guha S. itu dan terus masuk ke dalamnya. Ia pun hendak mengambil inti S. itu. Ia hanya heran, ia justru bertemu sama si anak muda dan si pemudi, bahkan segera ternyata, pemuda itu liahai. Karena ia berpengalaman, dalam beberapa jurus saja ia mengenali ilmu silat loa sengada ilmu silatnya salah satu Tian San Chit Kiam, ialah dari kaumnya Bu Keng Yao, musuh besarnya itu. Ia heran berbareng gusar, maka itu ia berkelahi dengan lantas menggunai tangan iblisnya itu. Hebat lawannya Kui Hoa Seng. Kemana tangannya Cek Sien Kho menyambar, di situ es lumer tersampok tangannya itu, maka di antara hawa dingin, ada juga hawa panas yang menyambar kepadanya. Coba tenaga dalamnya tidak sempurna, mungkin ia sudah roboh karena pusingnya. Toh lama-lama ia merasakan pernapasannya terintang, tenaganya mulai berkurang, hingga ia menjadi mirip orang yang lagi terserang penyakit berat. Ketika ia mencoba melirik si Nona, ia mendapatkan Nona itu tetap lagi duduk bersama di, dia seperti tidak memusinkan apa yang terjadi di sekitarnya itu. Serangan Cek Sien Kho menjadi bertambah-tambah dasyat, sambaran anginnya menjadi menderu-deru. Hoa Seng melawan terus. Ia terpaksa mencoba kelincahannya, akan senantiasa berkelit diri dari setiap serangan lawan, agar tidak sampai kena terpukul. Oleh karena ini, ia menjadi kena terkurung. Hanya celaka untuknya, selagi hawa dingin sedang hebatnya, hawa panas pun demikian, pernapasannya jadi semakin tertindih, ia menjadi merasai kepalanya pusing, matanya mulai berkunang-kunang, ia merasa bagaikan bumi gempa dan langit ambruk titik. Di saat pemuda ini sudah tidak sanggup bertahan lebih lama lagi, sekonyong-konyong ia mendengar suara yang merdu dari si pemudi yang menjadi kawannya itu. Kata si nona, engko, kau kemarilah, jangan kau layani si manusia aneh menyusuli kata-kata si nona, lantas terdengar suara sar serta kehentinya, suara mana disebabkan meluncurnya sebutir demi sebutir dari peluru-peluru inti es, yang sinarnya berkeredepan, semua menyambar ke arah Cek Sinko. Terkena hawa panas, peluru itu jatuh hancur, akan tetapi berbareng dengan hancurnya, keluarlah hawanya yang dingin, hawa dingin yang terus menentang hawa panas dari Cek Sinko itu. Tak usah berjalan lama atau Cek Sinko menggigil sendirinya. Hawa dingin itu menentang hawa panas, hingga dia merasa hawa panasnya berubah menjadi hangat. Kui Hoa Seng tidak mengundurkan diri walaupun si nona telah memanggilnya, dari bertahan, ia maju menyerang, melakukan pembalasan. Ia pun telah merdeka dari kurungan hawa panas. Dengan serangan Sin Hang Tiao Wee, atau naga sakti menggoyang ekor, ia memaksa Cek Sinko terdesak mundur beberapa tindak. Adalah setelah itu, baru ia lompat mundur, meninggalkan lawan yang tangguh itu, untuk berdiri di dampingnya si nona manis. Cek Sinko kaget berbareng murka. Kalau begini tidaklah dusa kata-katanya Cong Leng Xiang Jin, dia berpikir, peluru es saja sudah begini lihai, bagaimana lagi kalau mereka ini berhasil membuatnya pedang inti es itu mana aku mempunyai tempat lagi akan menancap kakiku karena berpikir begini, mendadak dia berseru dan maju berlompat, untuk menerjang si nona. Di saat orang berlompat hampir sampai di depannya, si nona menjelat dari tempatnya duduk bersila, kemudian sambil bersenyum ia berkata, kecewa kau hidup sampai kepada usiamu sekarang ini. Kenapa kau masih tidak tahu mundur atau maju? Kenapa pikiranmu gelap begini? Rupa kenapa kau mencari kegetiran? Si nona berkata dengan manis tetapi tangannya lantas melayang, melayangkan tujuh buah peluru esnya. Cek Sin Koon menjadi kelabakan, bagaikan binatang liar yang ditombak kisi pemburu, hingga ia mesti memperdengarkan kaukannya yang keras. Kedua matanya menjadi merah saking murkanya. Walaupun kemurkaannya itu, ia toh terpaksa mundur. Sebab tiga jalan darahnya kena dihajar peluru es itu, hawa dingin luar biasa masuk meresap ke dalam tubuhnya, mengikutinya. Latihan tenaga dalam dari Cek Sin Koon adalah latihan susat, meski begitu, tenaga dalam itu dapat dipersatukan dengan tenaga dalam sejati, maka dengan terserang peluru es itu, ia dapat mempertahankan diri apabila ia lantas duduk bersila untuk bersama di. Tapi sekarang, ia tidak diberikan kesempatan untuk beristirahat, si nona sudah mengulangi timpukannya yang bertubi-tubi, percuma ia menahan dengan hawa panasnya, hawa dingin itu tidak mau buyar lenyap. Dengan ia paksakan mengeluarkan hawa panasnya, ia menjadi mensiasiakan tenaganya, di lain pihak, si nona menimpuk tak habisnya. Selakanya untuk Cek Sin Koon, latihannya masih belum menyampaikan puncak kemahirannya. Diserang terus-menerus, Cek Sin Koon menjadi seperti orang kalap, hawa dingin menyerang dia sampai tubuhnya mengjigil. Kui Hoa Seng menyaksikan keadaan orang, ia menjadi heran sekali. Sungguh senjata rahasia yang luar biasa aneh pikirnya, lainnya macam senjata rahasia melukai atau meracuni tubuh tetapi ini membuatnya orang kedinginan tengah orang kalap dan menggigil itu. Sin Ona tertawa dan berkata, Aku berkasihan melihat kelakuanmu ini, aku suka mengasih ampun padamu. Kau pergilah meski ia suka memberi ampun, Sin Ona toh mengajun tangannya, akan menimpuk dengan tiga peluru lainnya. Cek Sin Koon membuang dirinya hingga ia roboh terguling ketika ia bangun berdiri pula, tanpa berpaling lagi, ia lari kabur sekuat-kuatnya. Sin Ona mengawasi tanpa mengejar, ia kata sambil tertawa, tiga peluru barusan mengenai jalan darah Lengkiahiat, karenanya dia tidak dapat lagi melatih diri hingga dia mendapatkan pula tenaga aslinya. Coba aku menggunai tujuh peluru, dia mesti segera terbinasa di sini. Dia rupanya tahu bahaya, maka itu dia lari kabur Hoa Seng menghela nafas lega. Jikalau kau tidak turun tangan di saatnya yang tepat, pasti aku telah roboh terbinasa di tangannya siluman ini, ia berkatalah ingat ancaman bahaya barusan, bagaimana hawa panas dan dingin membuatnya napasnya sesak, sendirinya ia menggigil, ia seperti kehabisan tenaga, hatinya pun tidak tenang. Sin Ona melihat keadaan kawannya ini, ia bersenyum. Ia mergo sakunya, akan mengasih keluar peles peraknya, dari mana ia mengambil sebutir pelu warna hijau. Engko, kau makanlah obat ini, ia berkata seraya mengangsurkan obat itu. Kau menempur cek Sinko sampai lebih dari seratus jurus, syukur tenaga dalammu mahir sekali, melebihkan aku, dengan begitu kau masih dapat mempertahankan diri. Sayang hari-hari dari berkumpulnya kita tidak banyak, kalau tidak, ingin aku memohon pengajaran daripadamu, mendengar itu, dingin hatinya Hoa Seng. Sin Ona menyebut hal perpisahan titik. Maka bersendunglah ia perlahan-lahan, di dalam dunia ini sukar mencari dua orang yang cocok satu dengan lain, mengapakah Tuan dengan gampang sekali menyebut dari hal perpisahan mendengar itu si Nona tertawa. Ah, kau telah melupakan apa yang aku bilang perihal pergi dan berdiam itu ada mengikuti jodoh ia berkata. Di dalam dunia ini di mana ada pesta yang tidak bubar jikalau kau berkukuh, baiklah aku percepat kepergianku eh, lekaslah kau telan obat ini. Hoa Seng tidak berani membilang apa-apa lagi, ia menyambut. Pel itu, terus ia kasih masuk ke dalam mulutnya. Segera ia merasakan bau yang harum dan hatinya menjadi legat, tubuhnya yang dingin pulantas mulai terasa hangat. Kau cuma terganggu sedikit tenaga asalmu, berkata pula si Nona, tidak demikian dengan Cek Sin Kyo, dia bakal roboh dengan sakit berat. Sekarang kau duduklah beristirahat, untuk bersama di, kalau sebentar hawa dingin sudah berkurang, kita boleh keluar dari guha es ini. Hoa Seng mau berduduk bersilat tetapi tak dapat ia menenangkan diri, sikap si Nona membuatnya pikirannya kacau, tapi ia mendengar ketika si Nona seperti berbisik di kupinya mengatakan dengan perlahan, bodi itu bukannya pohon, kaca itu bukannya ranggon, pikiran susat datangnya dari hati, karena sendirinya terkena debu, berpengaruh kata-kata ini, Hoa Seng lantas mencoba menguasai dirinya. Nampaknya ia berhasil menenteramkan hatinya. Berapa lama ia sudah beristirahat, inilah si pemuda tidak tahu ketika ia mendengar suara si pemudi, sekarang bolehlah kita berangkat pergi tanpa bersangsi sedikit juga, Hoa Seng mencelat bangun. Dan segera ia merasakan dirinya segar sekali. Hawa dingin telah lenyap seantaronya. Maka itu ia lantas menghadapi pemudi di depannya itu. Terima kasih untuk petunjukmu, ia mengucap. Aku tidak menyangka kau telah menurunkan kepadaku tenaga dalam yang mahir sekali, si Nona bersenyum. Sebenarnya aku tidak mempunyai kepandayan seperti apa yang kau sebutkan, ia berkata. Semua ini aku menginsyafinya karena bunyinya ajaran kitab sang sekerta itu, begitupun ilmu menyerang dengan peluru es itu, aku dapatkannya dari bunyinya huruf dari karang es Han Giok Giam tadi. Bicara terus terang, aku pun seharusnya mengaturkan terima kasih kepadamu atas bantuanmu menemani aku masuk ke dalam guha es ini, hati Hoa Seng lega juga. Keduanya lantas keluar dari guha es itu sambil bicara-bicara dengan diseling tertawa mereka. Di luar mereka mendapatkan matahari merah di atasan kepala mereka. Tak tahu mereka berapa lama mereka berada di dalam guha, tahu-tahu itulah sudah tengah hari dari hari yang kedua. Sebenarnya aku ingin sekali berdiam pula di dalam guha es itu beberapa hari lagi, berkata Hoa Seng sembelari tertawa, adik Giok seberlalunya dari sini, kemana kau hendak pergi di rumahmu masih ada siapa-siapakah keluargamu dan ilmu silatmu itu, dari manakah kau dapatkannya si nona tertawa. Ah, kembali kau mencari tahu asal usulku katanya. Jikalau di belakang hari kita berjodoh untuk bertemu pula, semua ini kau bakal mengetahuinya tanpa kau menanyakannya. Hari ini marilah kita pesiar di antara keindahan gunung salju ini, kita mengicipi pemandangan dari Tianou, jangan sekali kita bicara dari hal keduniaan, Hoa Seng dapat menginsafi keadaan mereka, ia menerima ajakan itu dengan gembira, maka hari itu mereka melewatinya dengan si nona dengan mendatangi pengcoan atau sungai es dan telaga Tianou itu, juga pesiar di atas puncak es di mana mereka meninggalkan tapak kaki mereka. Apa yang mereka bicarakan adalah tentang ilmu sastra atau kerohanian. Begitu asjek mereka berada bersama, tanpa merasa mereka telah melewatinya tiga hari berturut-turut. Demikianlah itu hari, berdua mereka berada di puncak Bidadari, memandangi sungai es yang malang melintang di atas gunung. Apakah yang bagus dari sungai es ini menanya si anak muda? Ia heran mendapatkan kawannya seperti tersengsam. Lihatlah sungai es itu bagaikan naga perak menari-nari, menjawab si nona. Kalau kita melihatnya dari dekat, es di bagian atas beku keras, hampir tak nampak bergeraknya, tapi yang benar, es di bagian bawahnya mengalir tak hentinya. Inilah keindahannya sungai es ini, bergerak dalam diam. Ya, pedang pengpok Hong Kong Kiam yang bakal aku yakinkan pasti akan beda sekali dari pedang yang mana saja di dalam dunia ini. Aku akan membangun suatu partai persilatan pedang dengan ilmu pedangnya yang paling istimewa. Aku pun mempunyai semacam cita-cita kata Hoa Seng dengan gembira. Maka kita, kita, pemuda ini belum sempat melanjuti kata-katanya itu atau mendadak si nona berlompat turun dari puncak itu, akan menghunus rulingnya, akan lantas bersilat di atas es, sebentar perlahan, sebentar cepat, bagaikan air mengalir atau mega melayang-layang, indah dan menarik nampaknya. Mengawasi si nona, Hoa Seng berkata di dalam hatinya, kalau nanti dia berhasil dengan ilmu pedangnya, mesti itu luar biasa sekali, mungkin melebihkan ilmu pedangnya Pek Hoa Ad Moli dari Tian San sekarang masih kelihatan beberapa kelemahannya, entahlah di belakang hari, tidak lama si nona bersilat, lalu ia menyimpan seruling kumalannya itu. Ia lantas menghadapi Hoa Seng untuk berliam jin, memberi hormat dengan merangkap kedua tangannya, wajahnya tersungging senyuman. Aku tidak dapat menyembunyikan apa-apa dari matamu, engko, maka itu aku mengharap petunjukmu katanya. Adik kecil kau cerdas luar biasa, berkata Hoa Seng, kagum. Bukankah ilmu pedangmu kau ciptakan dari gerak-geriknya sungai es tadi memang, untuk menciptakan suatu partai baru, itu tak gampang seperti diucapkannya, berkata si nona, dengan penyahutannya yang menyimpang. Aku tidak menghendaki pujianmu untuk mengumpak-umpak aku, aku ingin kau omong dengan terus terang. Ada apakah kelemahannya dengan ilmu silat pedangku ini dalam kesebatan, kau telah menyampaikan puncaknya, berkata si anak muda, mengutarakan pendapatnya, cuma pengaruh tersembunyinya masih belum mencukupi. Kau telah mendapati gerak-gerik sungai es itu, kau belum mencakup kebekuannya, kalau begitu, berkata si nona, sari ilmu pedang tatmu kiam hoatmu bakal menutup kekuranganku itu, mendengar demikian, hati hoaseng tergerak. Jikalau demikian adanya, katanya, lebih baik kita berdiam bersama di puncak bidadari ini selama tiga tahun untuk bersama-sama meyakinkan dan menciptakan satu ilmu pedang yang luar biasa istimewa, untuk kemudian menamakannya itu ilmu silat pedang pengcoan kiam hoat. Wajah si nona menjadi merah dadu, ia berdiam. Ia menunduk mengawasi sungai es, ia menjumput beberapa potong kepingan es, ia menghancurkan itu. Ia pun memungut selembar bunga yang mengambang di atas es itu, ia memecahkannya, ia melepaskannya hingga hancurannya terbang terbawa angin. Habis itu ia menghela nafas dan berkata perlahan, bunga terbang melayang sendirinya, es mengalir sendirinya pula, melainkan sinarnya es dan bayangannya es berdua yang berduka sendirinya. Tandatanya habis mengucap begitu, tubuh si nona mencelat, melompati sebuah sungai es, akan menaruh kaki di lain tepinya, di mana ia berdiri diam, matanya memandang ke udara di mana mega bergumpal, melayang-layang, ketika kemudian ia memandang ke bawah, tanpa merasa sinar matanya beradu sama sinar matukui Hoa Seng, yang mengawasi padanya. Anak muda itu lantas saja merasa dirinya terbenam sendirinya, ia lantas bersenandung. Ah, mengatakan si nona. Hoa Seng berdiam, ia berdiri menjublak, sampai kemudian jauh di atas gunung sana, ia mendengar suara seruling, halus tetapi terang. Mendengar itu, si nona tertawa sedih. Ah, di sana budak pelayanku memanggil aku pulang, katanya. Hendak aku pergi sekarang Hoa Seng terkejut. Kau hendak pergi ke mana? Tanyanya. Dari mana aku datang, ke mana aku pergi, sahutnya. Mustahil secara begini saja kita berpisahan menanya pula si pemuda. Habis di belakang hari urusan di belakang hari, nanti saja di belakang hari kita membicarakannya, menyahut pula si pemudi. Ia lantas mengeluarkan tangannya yang putih halus, ia menggeraki itu seperti menekan tiga kali, ia membalikinya dengan jerijinya terbuka, terus ia menunjuk ke arah dadanya di mana ada tergantung satu kaca rasa dari Kemala yang menjadi barang perhiasannya, terus ia bersenandung dengan suaranya yang terang nyata, jikalau nanti kita bertemu pula janganlah menanya lagi, masing-masing mengikuti saja jodohnya hingga di ujung pangkalnya langit. Kata-kata ini ditutup sama lompatan tubuhnya, yang terus berlari-lari keras dengan ilmunya ringan tubuh 08. Masuk ke istana pota Lahok Aseng berdiri menjublak, lama, lama sekali, hingga tahu-tahu ia mendapatkan si putri malam mulai muncul di arah timur, sedang puncak es memperlihatkan sinar berkilau bagaikan kaca. Ia kehilangan kawan, ia menjadi merasa sangat sunyi, sunyi sekali. Lalu teringatlah pengalamannya selama beberapa hari ini. Ia merasa bahwa ia baru saja habis bermimpi. Sayang sekali, ia telah terlalu lekas mendusin. Dengan lenyap kegembiraannya pemuda ini jalan turun gunung, sembari berjalan ia berpikir. Apakah artinya gerakan tangan si nona tadi menekan tiga kali, lalu menunjuk kaca kemala di dadanya? Apakah artinya senandungnya itu? Bukankah itu berarti bahwa bakal datang saatnya yang mereka akan bertemu pula kelak di belakang hari di manakah tempatnya bertemu pula itu dan kapankah waktunya itu ia memikir dengan sia-sia, bahkan ia jadi seperti kelelap dalam. Sungguh sebuah teka teki yang tidak dapat dipecahkan, sukar sekali titik. Tiba di kaki gunung, Hoa Seng memandang jauh ke kota Iblis. Di sana ia melihat stupap putih yang dibangun oleh putra Raja Nepal. Lantas ia ingat akan pesan Mas Kanan. Maka berpikirlah ya, itu sekalian busu Nepal telah diusir si nona baju putih, tetapi putra Raja Nepal itu masih berada dengan cita-citanya yang besar, cita-cita itu belum dapat ditumpas. Mas Kanan meminta aku pergi ke Lhasa untuk menghadap Buddha hidup, untuk aku menyampaikan amanat Hoa Tong dari agama putih, kenapa aku melupakan itu setelah ingat begitu, pemuda ini lantas membuka tindakannya ke arah Lhasa. Ketika itu sudah mulai permulaan musim semi, es dan salju yang menutupi gunung-gunung sudah mulai lumer, jalanan jauh lebih menyenangkan untuk dilewati, maka itu berjalan hampir satu bulan, ia telah tiba di ibu kota Tibet. Hari sudah sore ketika Hoa Seng memasuki kota Lhasa. Ia menampak rumah-rumah yang wuhungannya rata bercampur baur sama tenda-tenda, pemandangan mana sungguh beda sama pemandangan di Tionggoan. Di tengah jalan ada banyak orang yang mundar mandir. Dari setiap tenda ada mengepul keluar asap dupa, ada sinar lilinnya yang menggenklang, bahkan di depan sejumlah tenda ada orang-orang Tibet yang membakar dupa dan menjalankan kehormatan, yang bersembahyang. Adakah hari ini hari besar ia menanya seorang tua yang di sampingnya, tangan siapa ia tarik? Bukan hari ini, hanya besok, menyahuk orang tua itu. Dia lantas menunjuk pada Seng Putri malam yang terang-benderang, dia menanya, Tuan, kau datang dari mana? Bukankah kau penganut Seng Buddha yang mahasuci? Mengapa sampaikan hari ulang tahunnya Seng Buddha? Kau melupakannya Hoa Seng Jongak melihat ke langit? Ia mendapatkan rembulan tengah bundar dan besar. Ia menjadi haran. Bukankah ulang tahunnya Seng Buddha pada tanggal delapan bulan empat tanya ia? Orang tua itu tercengang, lalu ia tertawa. Tuan, kau seorang Han, ada yang kau tidak tahu? Ia berkata, Syukur aku mengerti penanggalan orang Tionghoa, jikalau tidak, aku tentunya heran sekali untuk pertanyaanmu ini. Besok ialah tanggal delapan bulan empat Hoa Seng memandang pula Seng Rembulan. Rembulan toh sedang bundarnya, katanya. Orang tua itu tertawa pula. Kami menggunai penanggalan Tibet, dan kamu orang Tionghoa menggunai Imlek, ia menerangkan. Untuk kamu bulan Purnama ialah di tanggal lima belas, akan tetapi bagi kami tidaklah demikian, untuk kami ada kalanya di permulaan tanggal, ada kalanya juga di akhir bulan. Menurut hitungan Imlek, hari ini ialah tanggal empat belas bulan tiga dan besok tanggal lima belas. Oleh karena tahun ini hari ulang Seng Buddha kebetulan bulan Purnama, ramainya perayaan menjadi luar biasa. Semenjak kemarin kami sudah mulai mandi bersih dan pantang dan membakar dupa untuk menghormati Buddha kami, Hoa Seng ingat suatu apa. Bulan tiga tanggal lima, bulan tiga tanggal lima belas, katanya perlahan. Mendadak saja ia sadar. Bukankah si nona baju putih menekan tangannya tiga kali? Bukankah itu berarti tiga kali lima menjadi lima belas? Bukankah itu berarti tanggal lima belas bulan tiga? Dan tangannya menunjuk kepada kacanya dari Kemala? Bukankah dengan itu diartikan Seng rembulan Purnama Tuan? Kau sungguh beruntung berkatapulasi orang tua yang ternyata suka berbicara. Tahun ini Buddha hidup Dalai bakal mengepalai sendiri upacara, besok. Ia akan muncul di antara kami. Tiga buah pendopo besar di depan istana potala pun besok akan dibuka, untuk mengijankan semua pria dan wanita yang sujud, bersujud di undakan tangga pendopo besar itu. Dalam seumur hidup kami, belum tentu kami dapat memandang wajahnya Buddha hidup sekalipun hanya satu kali, tetapi kau, begitu kau datang, kau menemui saatnya yang baik. Kalau besok kau berkumpul di antara orang banyak, akan melihatnya wajah Buddha hidup kami itu. Itulah sungguh suatu keberuntungan yang maha besar Hoa Senggirang bukan main, ia lantas mengaturkan terima kasih kepada orang tua itu, kemudian ia pergi mencari sebuah tenda yang biasa menerima menumpangnya tetamu. Akan tetapi malam itu ia tidak dapat tidur pulas, hatinya banyak berpikir. Kiranya adik Giok menjanjikan aku bertemu besok tengah malam di istana potala ini demikian pikirnya. Hanya, dengan care bagaimana ia dapat memasukinya istana mungkinkah di waktu malam pun istana dibuka untuk umum seperti di siang hari dan orang dibiarkannya pesiar sesukanya oleh karena ia tidak dapat tidur, Hoa Senggirang berbangkit untuk mencari pemilik tenda, guna meminta keterangan, dan ia memperoleh keterangan sama seperti dituturkan si orang tua tadi, hanya tuan rumah ini menjelaskan juga, pendopo yang besok bakal dibuka ialah tiga-tiganya, pemukaan dilakukan di siang hari, begitu tiba maghrib, semua orang harus meninggalkan pendopo itu. Kata pula cuan rumah ini, Buddha hidup sangat mulia dan agung, mana dapat sembarang orang memasuki perdalaman istananya bahwa kami telah diperkenankan menghunjuk hormat diundakan tangga saja sudah suatu keberuntungan yang bukan main besarnya di waktu mengucap demikian, cuan rumah itu bersikap sangat bersujud. Hoa Sengg menjadi masgul, pikirannya menjadi bertambah ruwet. Apakah aku salah mentafsirkan pertanda si nona baju putih ia menanya dirinya sendiri? Tapi, kalau bukan demikian, dugaanku, bagaimana mestinya maka ia jadi semakin merasa aneh untuk hal ihwalnya si nona baju putih itu. Biarlah Sengg besok lekas datang akhirnya ia kata dalam hatinya. Malam itu ia tak pulas semalam suntuk. Begitu Sengg fajar di hari kedua muncul, ia lantas berbangkit untuk menemui tuan rumah kepada siapa ia minta pinjam seperangkat pakaian orang Tibet. Ia hendak menyamar supaya di waktu berkumpul sama banyak orang tidaklah ia menyebabkan tertariknya perhatian orang banyak itu. Halnya dalai lama membuka istana potala untuk umum dan ia sendiri bakal mengepalai upacara ulang tahun. Sengg Buddha telah menggemparkan seluruh lasa, bahkan ada penduduk dari lain tempat yang memerlukan datang berkunjung. Hoa Sengg menganggap ia bangun pagi-pagi sekali, siapa tahu sekeluarnya ia dari tempatnya mondok. Ia melihat jalan-jalan umum telah penuh dengan orang banyak. Ia menyelip di antara mereka itu, ia turut mereka menuju ke istana. Perlahan-lahan jalannya semua orang itu. Istana potala dibangun di luar kota lasa, di atas gunung anggur. Orang Tibet menamakannya gunung itu potala, maka nama istana diambil namanya gunung itu. Tingginya istana ada 13 tingkat. Menurut cerita maka Raja Tibet yaitu Sron San Gampo telah menikah sama Putri Wen Chang dari Kaisar Lisiebin dari Ahalateng, tahun 611, dan Putri inilah yang meminta dibangunnya istana setelah perbaikan tahun ketemu tahun, istana itu menjadi bertambah indah. Batu yang dipakai membangun itu pun ada potongan-potongan batu ukuran persegi yang digali dari tengah gunung. Di atas istana ada 3 buah hubungan besar dari emas serta 8 stupa emas dari tubuhnya Buddha Hidup. Buddha Hidup Tibet, ialah seluruhnya dibungkus dengan lembaran-lembaran daun emas yang tengahnya ditabur mutiara, yang dilihat dari jauh, nampak bersinar gemerlapan, indahnya bukan buatan. Hoa Seng mengikuti terus orang banyak itu. Mendekati tengah hari, barulah ia tiba di jalanan gunung di bawah istana potala. Ia melihatnya jalanan yang menuju ke pintu istana merupakan tangga batu yang berliku-liku. Di sebelah depan terdapat 2 baris lama dengan jubah kuning menjadi penunjuk jalan. Pintu dari 3 pendopo besar sudah dipentang lebar-lebar, maka semua pria dan wanita yang bersujud itu mengikuti kedua barisan lama itu memasuki pintu-pintu besar itu. Ketika Hoa Seng sampai di tangga batu pendopo, orang telah penuh padat, hingga umpama kata tidak ada tempat untuk sepotong jarum, hingga mereka yang datang belakangan harus bersujud dari luar pintu. Dengan mementang matanya Hoa Seng memandang kelilingan. Ia hendak mencari si nona baju putih, nona yang ia panggilnya adik Giyok. Ia merasakan ia seperti mencari sepotong jarum di dalam lautan besar. Nona itu tak ada bayangannya. Ia penasaran, ia mendesak maju, untuk ini ia mengerahkan tenaga dalamnya. Maka setiap orang di dekatnya merasa tubuhnya tertolak suatu tenaga besar, hingga dengan sendirinya mereka masing-masing membuka jalan untuk ia maju lebih jauh. Tidak ada orang yang menaruh curiga, mereka itu menyangka itulah desakan biasa saja dari mereka, dari orang-orang yang berada di sebelah belakang. Hoa Seng seperti menjelajah semua tangga batu dari ketiga pendopo besar itu, tangga yang terdiri dari beberapa ribu undakan, ia telah menggunai tempo satu jam, masih ia tidak mendapat si nona baju putih. Ketika itu arus orang banyak menuju ke lorong di luar pendopo, maka ia pun mendesak ke sana. Ia ketahui, upacara bakal dilakukan di pendopo besar yang tengah. Segera ia melihat empat patung emas yang merupakan muka manusia bertubuh burung, yang digantungi kelenengan yang terukir halus dan indah. Pemuda ini telah melakukan perjalanan satu bulan lebih, ia senantiasa berada di tempat belukar, yang berhawa dingin sekali, sering ia berada di tanah datar dari Tibet itu di mana dalam beberapa pululi tidak ada manusia atau asap, tetapi sekarang berada di istana Potala, ia seperti tengah menempati diri di dalam impian yang indah dan manis titik. Segala apa indah di pendopo, tiang dan penglari dari emas, atau yang terukir indah atau gambar-gambar. Melihat semua itu, anak muda ini kagum bukan main. Di luar saja sudah begini indah, entah di sebelah dalam, pikirnya. Ia tidak tahu, untuk membangun istana itu, berapa banyak tenaga manusia dan berapa banyak uang sudah dipergunakan. Di empat penjuru tembok, di luar dan di dalam, ada gambar-gambar, yang kebanyakan melukiskan pelbagai lelakon yang terdapat dalam kitab-kitab Buddha, yang umumnya aneh atau luar biasa, yang semua nampaknya hidup. Gambar itu adalah sutra putih ditempel di tembok, lalu sutra itu dilukis dengan cat minyak, maka gambar semacam itu awet, tahan lama mengkilapnya. Selama beberapa ratus tahun, entah ada berapa banyak pelukis yang datang dari Tionggoan, yang datang dari India, dari Nepal dan juga dari Bhutan, yang membuat karyanya di tembok itu. Maka itu dapatlah dikatakan pusaka seni. Selagi Hoa Seng terdesak orang banyak menikmati gambar-gambar indah itu, tiba-tiba ia merasakan ada dorongan keras dari sebelah belakang, lalu ia merasakan pinggangnya sesemutan, seperti ada orang yang menotok jalan darah Johan Moahyad. Ia menjadi kaget sekali. Syukur ia getap, segera ia mengerahkan tenaga dalamnya, untuk melindungi diri. Berbareng dengan itu ia membuang tangannya ke belakang, untuk menangkap tangan yang menotoknya itu. Gerakannya ini disusul sama jeritan beberapa orang, yang tubuhnya roboh. Ketika ia berpaling, ia mendapat kenyataan yang ia kena cekali alah tangannya seorang wanita gemuk, yang matanya melotot kepadanya. Seraya terus menanyakan, Hi, kau bikin apakah lekas-lekas Hoa Seng melepaskan pegangannya, karena begitu mencekal, ia mengetahui nyonya gemuk itu tidak bertenaga. Maaf, ia lekas berkata, Barusan aku merasa ada orang menolak tubuhku dan merabah-rabah, aku menyangka kepada tukang copet, aku tidak sangka aku kena menangkap tangan kau. Nyonya, harap kau tidak menjadi gusar, di antara orang Tibet, antara pria dan wanita, tak ada aturan kesopanan yang keras dan kukuh seperti di antara orang Tionghoa, karena orang percaya perkataan pemuda ini, dari gusar nyonya teromek itu menjadi tertawa. Ia kata, di dalam istana Potala, di tempat bersemayamnya Buddha hidup, siapa berani mencopet? Mungkinkah kau orang Hon yang belum lama di sini Hoa Seng mengangguk? Benar, sahutnya, berlaku terus terang. Nyonya itu masih hendak berkata-kata pula tatkala dari pendopo terdengar suara tambur dan genta, diikuti oleh dua baris lama jubah kuning jalan mengitari istana sambil senantiasa menciprati air suci. Itulah tanda sudah dimulainya upacara besar itu. Maka sekarang, di luar dan di dalam pendopo, sunyi segala apa, bahkan semua orang lantas menunduki kepala untuk menghunjuki hormatnya. Selagi orang bersujud itu, Hoa Seng berpikir, pembokong itu lihai dan cerdik, aku bergerak cukup sebat tetapi dia dapat juga meloloskan dirinya. Mereka yang roboh itu tentulah dia sengaja merobohkannya, supaya dia dapat menyingkir selagi keadaan kacau, agar aku tak mengetahuinya. Siapakah dia mengapada menyerang aku secara gelap itu? Percuma anak muda ini menerka-nerka, ia tidak mendapat jawabannya yang tepat. Ketika itu suara tambur dan genta sudah berbunyi tiga kali, lantas dua orang lama mengangkat kepalanya membaca doa. Lewat sesaat habis itu, di antara suara genta dan kata-kata bahasa sang sekerta, nampak Buddha hidup muncul dengan perlahan-lahan antara iringan pengikut-pengikutnya. Semua hadirin lantas mengasih dengar pujaan, semua bertekuk lutut dan menjura dalam, tidak ada yang berani mengangkat kepala untuk melihat orang yang dianggap suci itu. Tentu sekali Hoa Seng mesti menelat orang banyak itu, hanya diam-diam saja ia mencoba mencuri lihat wajah Dalai Lama Seng Buddha hidup itu, yang usianya ditaksir lebih kurang empat puluh tahun, tubuhnya sedikit gemuk, sikapnya agung, tetapi pada itu tidak ada lainnya yang luar biasa. Di itu waktu, yang menarik perhatiannya Hoa Seng bukan si Buddha hidup hanya seorang lain titik. Di belakang Dalai Lama itu ada kedapatan beberapa orang pendeta yang romen dan dandanannya istimewa, dengan satu kali melihat saja teranglah sudah mereka ada tetamu-tetamu beribadat yang datangnya dari lain negara, mungkin dari India, Nepal, Bhutan dan Sikkim. Di antara mereka ada seorang pendeta asing, yang jubahnya merah dan gerombongan, ialah si pendeta asing dengan siapa Hoa Seng pernah bertempur. Eh, mengapa dia pun datang kemari anak muda ini menanya dirinya sendiri? Ia lantas bercuriga dan menduga mesti pendeta itu muncul dengan minatnya yang luar biasa. Tempo yang digunai oleh Buddha hidup untuk memimpin upacara singkat sekali. Paling dulu ia menciperatkan air suci kepada patung Seng Buddha, untuk itu ia menggunai cabang yang liu. Setelah itu ia mempersembahkan hadai ala sapu tangan yang terbuat dari sutra. Ini ada persembahan yang menyatakan dari kesujudan. Paling akhir hormat yang sangat, Tanda dari kesujudan. Paling akhir ialah membakar dupa. Semua muat tempo yang dipakai itu ada hanya sepasangan sebatang hiu. Sampai di situ, selesailah upacara yang hikmat itu. Lalu murid Buddha hidup yang bertugas maju mengumumkan kepada semua hadirin yang mereka diharuskan meninggalkan istana sebelumnya maghrib. Hoa Seng pulang ke pondokannya selagi tuan rumahnya belum kembali. Ia lantas beristirahat. Setelah ia bersantap sore, barulah tuan rumah pulang. Dengan gembira sekali tuan rumah ini membicarakan urusan upacara tadi siang. Dia pun memujikan keselamatannya Hoa Seng, siapa membalasnya memujikan juga. Kemudian tuan rumah ini memberitahukan bahwa sebentar malam di istana potala akan diadakan upacara memasang lentera untuk menghormati Seng Buddha, Maka akan banyak pria dan wanita yang bersujud yang akan berdiam di bawah gunung anggur untuk menyaksikan keramaian itu, untuk itu mereka tidak pulang lagi untuk dahar. Sayang aku sudah berusia lanjut dan kesehatanku sudah lemah. Kemudian berkata tuan rumah dengan menghela nafas, kalau tidak, aku pun akan turut menyaksikan buat mana aku rela kelaparan satu malaman. Tetamuku yang baik, inilah ada ketik kamu yang baik sekali, yang sukar dicarinya, karena itu kau haruslah tidak melewatkannya benar. Benar berkata Hoa Seng, yang terus saja pamitan dari tuan rumahnya itu. Istana potala di waktu malam benar-benar sangat mentakjubkan. Wungan emas bergelang gemilang karena tojohannya sinar gunung salju, cahayanya kekuning-kuningan dan sangat indah. Di setiap pojok genteng atau pajon ada digantungi lentera kaca yang terhias. Di sana cahaya rembulan, sinar salju, sinar lampu, saling tojoh menjadi satu. Sesungguhnya, pemandangan itu menciptakan sesuatu yang mengesankan, yang mempengaruhi. Cuma Hoa Seng seorang, yang pendapatnya lain. Sebab di antara lain, ia memikirkan hanya si nona baju putih. Dari bawah gunung, Hoa Seng memandang ke atas, ke istana yang bertingkat-tingkat itu, yang terpecah warnanya dalam empat rupa ialah putih, merah, kuning dan merah tua. Dari tingkat ketujuh hingga ke tingkat dua belas, semua itu adalah tempat kediaman sekalian lama. Setelah memandangi sekian lama, Hoa Seng terbenam dalam kesangsian. Istana potala begini luas, pikirnya, taruh kata adik giyok benar ada di dalamnya, Kera bagaimana aku mencarinya api pun terang berderang begini macam, bagaimana aku mesti mencurinya masuk. Maka itu, dengan berkisarnya Seng rembulan, makin lama makin dojong ke barat, Hoa Seng menjadi sibuk sendirinya. Ia tahu, kalau Seng Fajar datang, tidak ada ketika lagi untuk mencari si nona. Maka itu di akhirnya ia mengambil putusan, mesti ia memasuki juga istana itu. Selagi orang banyak berkerumun di kaki gunung, Hoa Seng diam-diam jalan mengitar ke belakang gunung itu. Kalau perlu, ia jalan merayap. Senantiasa ia menyembunyikan diri di tedeng aling pepohonan atau batu karang. Secara begini perlahan-lahan ia mendekati istana potala di bagian belakang. Ia memang telah membekal seperangkat pakaian lama, maka itu di situ ia lantas menyalin dandanan. Ia menanti lagi sekian lama sebelum ia bertindak terlebih jauh. Justeru angin menghembus keras, Hoa Seng menjumput beberapa biji batu, dengan itu ia menyambit pecah tiga buah lentera di atas pintu sebelah barat. Kejadian itu membuat kaget lama yang menjaga di situ. Kenapa angin malam ini hebat sekali katanya seorang diri? Lekas-lekas ia mengambil lampu yang baru, dengan naik di tangga, ia menukar yang pecah itu. Ketika inilah yang ditunggu Hoa Seng. Selagi orang bekerja, ia berlompat dengan ilmunya enteng tubuh, masuk di pintu besar. Silama, yang lagi berada di atas tangga panjang, tidak melihat orang melesat masuk. Setibanya di dalam, Hoa Seng bertindak secara wajar. Ia jalan sambil tunduk, tangannya ditakepi ke depan, diangkat sedikit tinggi, hingga separuh mukanya kena teraling. Di dalam istana itu ada banyak lama lainnya, mereka tidak memperhatikan satu sama lain, maka itu Hoa Seng dapat melalui beberapa pendopong. Selama itu ia kagum sekali. Di sebelah dalam, semua gambar di tembok melebihkan apa yang di luar. Lentera, alat-alat dari Kemala, kursi meja kuno, meja abu dan perapian kuno, semua terukir indah. Keadaan di istana kaisar pasti tak melebihkan ini, pikirnya, maka ia menyesal, ia bukannya lagi pesiar hanya lagi mempunyai urusan penting. Ketika terdengar tanda jam tiga, Hoa Seng sudah memasuki istana tingkat kedua di mana ada kamar tidur Buddha hidup. Sebenarnya ia tidak tahu kamar siapa itu. Mendadak dua lama terlihat mendatangi. Lekas-lekas ia bersembunyi, di belakang patung Buddha. Sampai begini malam Buddha hidup masih menerima tetamu, sungguh ia lelah, berkata satu lama. Kau tidak tahu, yang datang hari ini semua orang kenamaan, kata yang lain. Sampai pun lihu Hoat yang membawa daun bodi suci turut datang juga. Aku percaya Buddha hidup akan menemui nona itu, memang. Untuk dia, Buddha hidup telah menyediakan satu kamar menyendiri dan dua puteri diwajibkan menemani dia. Katanya semasa Dalai Lama generasi kedua, istana Potala ini pernah menyambut seorang puteri dari India yang pun mempunyai daun bodi suci itu, yang diijankan bermalam di sini satu malam lamanya. Sudah banyak tahun, belum pernah ada wanita yang diijankan masuk kemari, maka kali ini, sungguh luar biasa, mendengar itu, Hoa Seng berpikir, ia menduga-duga, liyahu Hoat siapa itu yang mengunjungi istana Potala ini, yang diperlakukan demikian hormat. Untuk mendapat tahu lebih jauh diam-diam ia menguntit dua lama itu sampai di tingkat ketiga. Ia menanti sampai mereka itu masuk dan keluar lagi, dengan berhati-hati ia menghampirkan jendela. Dari situ ia melihat cahaya api terang-terang di dalam kamar di mana dua bayangan orang berpeta. Ia lantas mengenali, yang satu ialah Buddha hidup, yang lain si pendeta merah dari Nepal 09. Pertemuan dengan Buddha hidup segera terdengar suaranya si pendeta asing jubah merah, Seng Buddha hidup dengan kepandainya yang luar biasa telah menyebar agamanya, dengan begitu negara-negara tetangga yang kecil, semua sama mendapat berkahnya. Putera Raja kami sebetulnya hendak menghadap sendiri, sayang karena banyaknya urusan negara, tidak dapat ia datang kemari, dari itu sengaja ia mengutusnya Siao Cheng untuk menyampaikan hormatnya sekalian untuk mendengar pengajaran, pendeta itu menyebutnya Siao Cheng, atau pendeta kecil, untuk merendahkan diri. Maka berkatalah Dalai Lama, negerimu adalah tempat kelahirannya Seng Buddha, semenjak dulu kala hingga sekarang ini, negaramu itu tetap menjadi negara Seng Buddha, sementara rajanya, turun-temurun, semua memerintah menuruti ajarannya, maka itu dengan perlindungannya Seng Buddha, mesti negaramu hidup makmur. Putera Rajamu telah menghadiahkan menara emas, tindakan itu tepat dan mendapat rasa syukur kami, maka itu tolonglah kau menyampaikan ucapan terima kasih kami, masih ada sesuatu yang Putera Raja kami, hendak menyampaikannya kepada Buddha hidup, berkata pula Seng pendeta asing jubah merah itu. Silahkan utarakanlah, Buddha hidup menitah. Hal itu ialah begini, menjawab si pendeta asing, menjelaskan, Raja Agama dari Agama Putih telah mengiring utusan ke negara kami, dia mengajukan permintaan supaya negara kami suka membantunya pulang kembali ke Tibet. Putera Raja kami mengetahui baik sekali, bahwa agama yang sejati adalah agama kuning, bahwa dua dalai lama dan pancen lama adalah Buddha-Buddha hidup, dari itu, ia telah tolak permintaan itu. Putera Rajaku memilang, hal itu haruslah dilaporkan kepada Buddha hidup, mendengar keterangan itu, Kui Hoa Seng mencaci di dalam hatinya. Terang-terang adalah putera Raja Nepal itu yang mengojok-ojok, menganjurkan Raja Agama Putih menyerang ke Tibet, sekarang dia membilang sebaliknya. Bukankah itu tindakan menimbulkan yang tidak-tidak bukankah itu perbuatan sengaja belaka supaya di Tibet terbit perang saudara, agar Nepal bisa menangkap ikan di air keruh, untuk mendapatkan keuntungan dalam sengitnya, Hoa Seng mau lompat keluar dari tempatnya sembunyi, guna membeber kepalsuan pihak putera Raja Nepal itu, atau mendadak ia merasakan samberan angin di arah belakangnya. Tentu saja ia menjadi kaget. Untuk menolong diri, ia menyerang ke belakang, untuk menangkis. Segera ia mendengar orang mementak dalam bahasa Tibet, orang jahat bernyali besar, care bagaimana kau berani lancang memasuki istana suci ini dan teguran itu disusul lagi dengan sambaran angin yang dasyat, menyerang ke arah punggung. Hoa Seng segera menoleh. Nyata ia tidak dapat menghalau penyerang gelap itu, ialah dua pendeta, yang satu mengenakan jubah hitam, yang lain kuning. Kepala mereka digubat sabuk putih, hingga roman mereka mirip malaikat Hyantan Kong. Teranglah mereka dua pendeta bangsa India, pendeta-pendeta mengembara. Pendeta yang berada paling dekat padanya, si jubah hitam, tengah menyerang dengan senjatanya yang berupa tongkat bambu, sangat sebat serangannya itu, sejenak saja sudah tujuh jurus, semua serangan mengarah jalan darah. Si jubah kuning cuma mengawasi saja. Ia mencekal sebuah mangkok tembaga, mangkok peranti bangsa pendeta meminta amal. Nampaknya segera bakal turun tangan akan membantui kawannya. Hati Hoa Seng bercekat juga, ia heran untuk si pendeta jubah hitam itu, yang ilmu totoknya Liahai tak kalah dengan ahli silat kelas satu dari Tiongkok. Ia pun heran untuk penyerangan mereka secara membokong itu. Tapi ia cukup sabar, ia memikir untuk minta keterangan. Atau ia didului si pendeta jubah kuning. Bekuk saja padanya demikian pendeta jubah kuning ini menyerukan kawannya. Kita jangan membuatnya Buddha hidup menjadi kaget ia berteriak begitu, ia pun lantas bergerak. Senjatanya yang istimewa itu lantas diputar balik, dipakai menyerang dari atas ke bawah, hingga mangkok itu mirip gunung Taisan yang dipakai menungkrap batok kepala. Karena ia tidak dapat ketika untuk minta keterangan atau memberi penjelasan, terpaksa Hoa Seng menghunus pedangnya, pedang tengkau kiam si ular naga naik, dengan itu ia menangkis serangan dari atas itu. Suara keras lantas terdengar akibat tusukan pedang pada mangkok peranti minta amal itu. Atas itu, si pendeta memutar mangkoknya, maka di lain saat, seperti ada tenaga yang menarik, pedang itu tak dapat lantas ditarik pulang oleh pemiliknya. Mau atau tidak, Hoa Seng terperanjat. Itulah aneh. Ia kagum untuk kepandainya si pendeta bangsa India itu. Dalam saat si anak muda terancam bahaya, pendeta jubah hitam maju menyerang, pongkat bambunya menotok ke jalan Soan Kia Hiat di dada, lalu itu diulangi ke jalan darah Chiang Bun Hiat di Iga, dan kemudian Kehang Hu Hiat di belakang kepala. Penyerangan berantai tiga kali itu dilakukan, karena beruntun Hoa Seng berhasil mengelakan dirinya. Kui Hoa Seng adalah turunan Tian San Chit Kiam, jago-jago pedang dari Tian San Pei, kepandainya dalam ilmu silat pedang Tatmo Kiam Hoa pun adalah yang asli, maka itu, walaupun ia didesak hebat, ia tidak menjadi bingung. Di saat ujung tongkat menyambar ke batok kepalanya, berbareng ia berseru nyaring sekali, suaranya bagaikan guntur. Si pendeta jubah hitam kaget, karena mana, arah serangannya menjadi kacau. Ketika ini diambil Hoa Seng, yang menjamret ujung tongkat bambu itu, untuk segera dibentak keras, lalu diteruskan ditolakan sama hebatnya. Tanpa ampun lagi, si jubah hitam roboh terjengkang, kedua kakinya naik ke atas. Seruannya Hoa Seng ialah seruan yang dinamakan deruman singa, biasanya kalau orang biasa mendengarnya, jantungnya bisa tergerak terluka, tetapi dua pendeta ini liahai tenaga dalamnya, mereka dapat bertahan. Si jubah hitam cuma roboh. Si jubah kuning, yang terlebih liahai lagi, cuma kaget dan mundur dua tindak. Hoa Seng berlaku cerdik sekali, menggunai saat yang baik itu, ia geraki pedangnya yang tadi seperti tertarik mangkoknya. Si jubah kuning, bukannya menarik pulang, ia justru menikam terus. Maka dengan satu suara keras, mangkok itu kena ditublas bolong. Sesudah ini barulah ia menariknya pulang. Si pendeta jubah kuning tercengang bahna heran dan kagetnya. Kedua pendeta India itu telah bersepakat untuk tidak menerbitkan suara berisik, guna mencegah Buddha hidup menjadi kaget dan terganggu karenanya. Tapi seruan Hoa Seng justru sebaliknya. Dalai lama mendengar seruan itu, yang membuatnya kaget dan heran, maka itu ia sudah lantas pergi keluar. Buddha hidup, sukalah dengar, berkata Hoa Seng, atau mendadak katanya itu terganggu, sebab si jubah kuning, begitu lenyap herannya, sudah lantas menyerang, mangkoknya yang liahai itu, dengan bergemerlap ke kuning-kuningan, turun pula dari atas ke bawah, kembali hendak menungkrap kepala lawannya. Anginnya pun mendesir keras sekali. Hanya kali ini serangan bukan dilakukan seperti bermula tadi, hanya dalam rupa timpukan. Hoa Seng heran bukan main. Tidak ia menyangka, mangkok itu juga dapat dipakai sebagai senjata rahasia. Terpaksa ia tidak langsung menangkis, hanya ia menyingkir dengan berkelit, dengan jurusnya naga melingkar menggeser kaki, sambil berbuat begitu barulah ia menyambut dengan pedangnya. Terang demikian kedua senjata itu beradu. Kena terhajar pedang, mangkok itu mental balik. Justeru itu, tongkatnya si jubah hitam pun tiba. Si pendeta merah dari Nepal, yang turut Buddha hidup keluar, telah menyaksikan pertempuran itu, ia maju seraya menegur, manusia gila yang bernyali besar, care bagaimana kau berani lancang masuk ke istana nabi dan mengotorkan menghina Buddha hidup sungguh kau harus mampus berlaksa kali. Buddha hidup, silahkan kembali ke dalam, nanti siawe ceng yang mewakilkanmu memikin beres manusia kurang ajar ini pendeta ini segera maju dengan menggeraki jubahnya, yang bagaikan segumpal api merah marong, berbareng dengan manasi pendeta jubah kuning pun sudah mengulangi serangannya dengan mangkoknya yang terbang menyambar. Dengan bersendirian, dengan sebatang pedangnya, Kuiho Aseng melayani tiga pendeta yang liahai itu, dengan begitu dalam merepotnya itu, tidak sempat lagi ia berbicara kepada Buddha hidup, guna memberikan keterangannya. Dalai lama tidak mengundurkan diri sebagaimana diminta oleh silah maju bah merah, ia mengawasi kepada itu anak muda hingga ia mendapat lihat di leher orang ada tergantung sebuah patung Buddha dari emas. Itulah tanda metode dari mas kanan kepada Kuiho Aseng, dan itulah benda yang Buddha hidup ini mengenalinya dengan baik. Patung emas itu ada satu di antara tujuh rupa barang kepercayaan dari Raja Agama dari Lama Putih. Menampak itu, ia menjadi heran, hingga maulah ia menyangka, Kuiho Aseng adalah orangnya Raja Agama Putih untuk melakukan pembunuhan secara menggelap terhadap dirinya. Hanya sejenak saja, ia lalu mendapat pikiran lain. Ia mau percaya tidak nanti Raja Agama Putih mau berbuat sehina itu, membunuh ia secara menggelap. Raja Agama Putih tak ada semulia dirinya sendiri, akan tetapi dia tetap adalah Raja Agama, dialah satu Buddha hidup pula, di dalam agama lama, Dalai adalah paling termulia, Buddha hidup yang paling agung. Karena ini ia mau menduga juga Ho Aseng sebagai utusannya pihak agama putih. Oleh karena kesangsiannya ini, ia tidak mau mengundurkan diri dengan masuk ke perdalaman, hanya ia berdiri menonton dengan dilindungi oleh dua lama sebagai pahlawannya. Di saat mangkok suci itu menungkrat kepalanya, Ho Aseng menangkis dengan gerakan dari Tai Lek Kim Kong Chiu, berbareng dengan itu pedangnya menyontek jubahnya si pendeta berjubah merah, kemudian dengan satu puteran tubuh, satu kelitan, ia menyingkir dari totokan tongkat bambu dari si jubah hitam. Dalai lama tidak mengerti ilmu silat akan tetapi ia ketahui dengan baik, dua pendeta asing itu adalah dua pendeta India dari kelas satu, sedang si pendeta jubah merah adalah koksu atau guru negara dari negara Nepal, jadi dialah bukan seorang yang lemah. Maka itu, menyaksikan Ho Aseng demikian kosan, gerak-geriknya demikian lincah, diam-diam ia memberikan pujiannya. Sebenarnya Ho Aseng, dalam pertempurannya ini, menampak kesulitan. Coba mereka bertempur satu lawan satu, tidak ada seorang musuhnya juga yang dapat menandingi ia, akan tetapi ia dikerojok bertiga, ia repot juga. Terutama ia mesti berjaga-jaga dari itu mangkok yang lihai, yang dapat diterbangkan sebagai senjata rahasia.